Saya minta maaf telah membuat ketiga siswa senior menunggu. Qin Fei yang terbang dan mendarat di samping si gila. Dia menatap ketiga Raja Iblis itu dan tersenyum meminta maaf. Namun, dia bingung. Dia telah membantu mereka membuka pintu potensi secara gratis, jadi mengapa mereka masih tinggal di sini? Mungkinkah mereka ingin dia membuka semua pintu potensi? Tidak apa-apa. Mereka bertiga melambaikan tangan. Raja Ilahi dari Primal Chaos sudah memberi tahu mereka. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Apa lagi yang dapat mereka lakukan? Qin Fei yang tersenyum dan menatap mayat hidup di luar kota, lalu berkata dengan keras, semua orang sudah melihatnya, kan? Aku tidak berbohong kepadamu. Selama kamu menemukan warisan hukum, kamu bisa datang dan berdagang dengan ku kapan saja. Putri Salju, Teta Wang, dan yang lainnya telah mengujinya secara pribadi. Tentu saja, mereka tidak akan meragukannya. Tentu saja. Pil yang potensial adalah masalah nanti. Yang terpenting sekarang adalah menyingkirkan mayat hidup itu. Jadi, semuanya, jangan buang waktu di sini. Cepat pergi dan cari tanaman herbal. Qin Fei yang tersenyum tipis. Herbal apa yang kamu butuhkan? Seorang roh mayat hidup bertanya. Qin Fei yang berkata tanpa malu, ada banyak ramuan untuk pil penghancur penghalang mayat hidup. Ada ratusan jumlahnya, dan masing-masing sangat berharga. Apa? Kamu butuh sebanyak ini? Semua orang tercengang. Ketiga Raja Iblis juga tampak terkejut. Orang gila itu menatap Qin Fei yang dengan bingung. Bukankah pil penghancur penghalang mayat hidup hanya membutuhkan tiga macam herbal? Kakak senior, kamu tidak mengerti. Semakin rumit dan sulit saya membuatnya, semakin mereka akan merasa bahwa miniatur hukum layak ditukar dengan miniatur itu. Mereka bahkan akan berpikir bahwa mereka telah memperoleh keuntungan besar. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Licik. Orang gila memandang rendah padanya. Ini disebut serangan psikologis. Kita tidak hanya harus mendapatkan keuntungan yang cukup, tetapi kita juga harus mendapatkan reputasi yang baik sehingga mereka akan merasa berterima kasih kepada kita. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Lihatlah apa yang kau katakan. Kami adalah orang baik sejak awal. Orang gila itu tidak puas. Mulut Qin Fei yang berkedut saat dia berkata tanpa daya. Kamu bahkan lebih tidak tahu malu daripada aku. Jangan bicara omong kosong dan merusak reputasiku. Wajah orang gila itu menjadi gelap. Kamu masih punya reputasi yang bisa dirusak. Qin Fei yang merasa geli. Kata, tidak tahu malu, sangat cocok untuk matman. Segera setelah. Dia melihat arwah-arwah yang sudah meninggal di luar kota dan berkata sambil tersenyum, meskipun pil penghancur penghalang arwah membutuhkan banyak ramuan, aku orang yang saleh. Ada banyak ramuan yang tidak dimiliki oleh perbendaharaan ilahi lonceng langit. Jika aku meminta kalian untuk menemukannya, itu akan sulit bagi kalian. Oleh karena itu, aku telah memutuskan bahwa aku akan memberikan ramuan lainnya secara gratis. Kalian hanya perlu menemukan api petir yang ekstrim, kayu yinyang, dan buah kematian. Adil. Bebas. Orang gila memutar matanya. Siapa yang tidak tahu malu di sini? Dia jelas-jelas mencoba menipunya, namun dia membuatnya terdengar begitu bermartabat dan benar. Kenapa wajahmu tidak tersipu? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Aku tidak menyangka bahan-bahan untuk pil penghancur penghalang roh mayat hidup begitu sulit ditemukan. Saudara Kin benar-benar orang baik, karena memberikannya kepada kami secara cuma-cuma. Saudara Kin, jangan khawatir, kami pasti akan mengingat kebaikan ini selamanya. Seperti yang diduga, mayat hidup yang tidak mengetahui kebenaran meneteskan air mata rasa terima kasih. Saya baik-baik saja. Kita semua berteman. Cepat pergi dan cari. Setelah menemukannya, datanglah ke Chaos Royal City untuk menemuiku. Kin Fe yang melambaikan tangannya. Baiklah. Semuanya, cepat bubar. Jangan membuat keributan di sini dan mengganggu meditasi saudara Kin. Para mayat hidup yang telah memadatkan tubuh fisiknya meraung satu demi satu. Pada saat itu, mayat hidup di luar kota pun bubar dan segera pergi berkelompok. Berita ini menyebar dari satu ke sepuluh, dari sepuluh ke seratus, dan dalam waktu singkat, tersebarlah berita itu. Harta karun ilahi lonceng langit segera menjadi incaran untuk mencari api guntur yang ekstrim, kayu yin yang, dan buah kematian. Saudara Kin, apakah benar-benar ada begitu banyak bahan yang dibutuhkan untuk pil penghancur penghalang roh mayat hidup? Raja roh iblis menatap Kin Fe yang dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa palsu? Jika bahannya tidak banyak, bagaimana mungkin ada kemampuan yang menantang surga? Kin Fe yang tidak berdaya. Itu benar. Raja iblis roh menganggup dan mengerutkan kening, tapi ada begitu banyak mayat hidup di harta karun ilahi lonceng langit. Apakah kamu punya begitu banyak bahan? Anak muda ini tidak punya banyak, tapi aku punya banyak bahan. Bagaimanapun juga, Junior ini adalah seorang alkemis. Kin Fe yang tersenyum. Baiklah, tidak ada yang kukawatirkan. Raja roh iblis tersenyum pahit. Tidak, tidak. Senior juga prihatin dengan Junior ini. Kin Fe yang buru-buru melambaikan tangannya dan berbalik menatap Frenzy, kakak senior, minta leluhur tua untuk datang dan membantu kami menyiapkan susunan waktu di sini. Siapkan susunan waktu di sini. Frenzy tercengang. Tiga raja iblis juga menatap Kin Fe yang dengan bingung. Ya, kita bisa bercocok tanam di sini sambil berdagang dengan para undet di sini. Kita tidak akan menunda apapun. Kin Fe yang mengangguk. Kalau begitu, sebaiknya kita pindahkan kastil kuno itu ke sini. Pada saat itu, akan lebih mudah bagimu untuk memurnikan pil. Frenzy terdiam. Masuk akal. Mata Kin Fe yang berbinar saat dia mengamati tembok kota. Tembok kota itu tingginya ratusan kaki dan lebarnya puluhan meter. Misalnya, tempat di bawah kaki mereka lebarnya lebih dari empat puluh meter. Jika kastil kuno itu menyusut sedikit, tidak akan menjadi masalah untuk tetap tinggal di sini. Hah. Frenzy menatap Kin Fe yang dengan kaget. Dia hanya bercanda. Apakah mereka benar-benar menanggapinya dengan serius? Sebenarnya, saya dapat membantu Anda dengan pengaturan waktunya. Ratu Salju tersenyum. Anda. Kin Fe yang dan Frenzy menatap Ratu Salju. Apa? Apakah kamu meremehkanku? Mungkinkah aku, seseorang yang memahami makna tertinggi hukum waktu, tidak dapat dibandingkan dengan makna tertinggi dari leluhur darah? Ratu Salju memandang keduanya sambil tersenyum mengejek. Makna yang hakiki. Mata Kin Fe yang dan Frenzy bergetar. Raja Iblis racun segudang tertawa serak. Kali ini, kalian berdua memang sedikit buta. Ya, ya, ya. Kin Fe yang dan Frenzy menganggup berulang kali. Mereka memang ceroboh kali ini. Raja Ilahi dari Primal Chaos dan Raja Iblis lainnya semuanya memahami makna hakiki hukum waktu. Kalau begitu, pasti ada satu atau dua orang yang memahami makna hakiki hukum waktu. Susunan waktu yang disusun oleh seseorang yang memahami makna hakiki pasti akan lebih kuat daripada milik leluhur darah. Kin Fe yang bertanya, lalu, susunan waktu tingkat apa yang bisa kau atur? 5.000 tahun dalam sehari. Ratu Salju tersenyum tipis. Mendengar angka ini, Kin Fe yang dan Frenzy saling memandang. Mereka tidak ingin apa-apa selain berlari dan mencium wanita ini. Ini hanyalah hujan yang tepat waktu. Kin Fe yang diam-diam berkata, kakak senior, ini kesempatan langka. Cepat panggil istana. Oke. Frenzy segera terbang menuju kastil. Ratu Salju berkata sambil tersenyum, namun, aku tidak bisa memberikan susunan waktuku secara gratis. Ah. Kin Fe yang menatap Ratu Salju. Melihat mata wanita ini, dia langsung mengerti. Dia ingin pil lain untuk membuka pintu potensi. Meskipun kau membantuku membuka pintu potensi secara cuma-cuma, dibandingkan dengan arai waktu 5.000 tahun dalam sehari, itu jauh lebih berharga. Kurasa aku tidak perlu mengatakannya. Kau harus mengerti. Ratu Putri Salju terkekeh. Dipahami. Ini masalah kecil. Kin Fe yang mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, namun, para senior, apakah mungkin bagi saya untuk menambahkan sesuatu? Termasuk kita. Raja Iblis Hantu dan Raja Iblis Racun segudang tercengang dan langsung menjadi bersemangat. Ini memang pemuda yang bijaksana. Siapa yang tidak menyukai pria muda seperti itu? Tak heran jika Sang Raja Ilahi begitu memperhatikannya. Ratu Salju tersenyum dan berkata, tidak perlu bersikap pendiam. Tidak ada salahnya. Kin Fe yang berkata, kamu telah mengikuti Raja Ilahi dalam ekspedisi, jadi kamu pasti memiliki banyak jiwa orang mati. Mereka bertiga tiba-tiba mengerti. Ini membantu leluhur darah dan Li Feng meminta jiwa orang yang sudah mati. Kami punya banyak. Namun, Raja Dewa memiliki lebih banyak jiwa orang mati daripada kita. Mengapa kamu tidak bertanya langsung padanya? Ratu Salju curiga. Kin Fe yang tersenyum dan berkata, sejujurnya, para senior, Raja Ilahi telah memberikan kita jiwa orang mati. Sudah. Mereka bertiga tercengang. Saat itu, mereka semua sedang mencari api petir yang ekstrim. Raja Dewa dan kota Kerajaan Chaos tidak memberi tahu mereka, jadi mereka tidak tahu. Ya, semuanya. Kin Fe yang mengangguk. Apakah ini keberuntungan yang dijanjikan Raja Dewa kepadamu? Raja Iblis racun segudang merasa curiga. Raja Dewa senior memberikan arwah ini kepada Li Feng. Sedangkan untuk kita semua, masing-masing dari kita menerima warisan hukum tertinggi, kata Li Feng. Kin Fe yang tersenyum. Apa? Ketiga Raja Iblis tak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Masing-masing dari mereka menerima warisan. Yang mulia Raja Ilahi sungguh murah hati. Seseorang harus tahu. Mereka, para Raja Iblis, tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Karena jika mereka menginginkan warisan, mereka harus mencarinya sendiri. Raja Ilahi tidak pernah memberikannya kepada mereka. Tentu saja. Jika para senior bersedia memberi kami sedikit warisan, kami akan lebih bahagia. Kin Fe yang tersenyum. Anak kecil yang rakus. Ratu salju memutar matanya ke arah Kin Fe yang dan menggelengkan kepalanya, kita tidak sekaya Raja Dewa. Kita harus mencari warisan kita sendiri. Kalau tidak, Ratu Api tidak akan mati di tanganmu. Kin Fe yang sedikit terkejut dan tersenyum. Baiklah, jiwa orang mati juga baik-baik saja. Ketiganya saling memandang dan tersenyum. Dengan lambayan tangan mereka, tiga pesona selebar satu meter muncul. Semuanya dipenuhi dengan jiwa orang mati, dan kesadaran mereka telah terhapus. Itu adalah energi warisan. Seperti yang diduga, jumlahnya tidak sebanyak yang diberikan Raja Ilahi. Namun, bagi leluhur darah dan Li Feng, semakin banyak semakin baik. Dan sekarang, dengan jiwa-jiwa orang mati ini, bahkan jika jiwa-jiwa orang mati yang diberikan Raja Ilahi tidak dapat membantu leluhur darah dan Li Feng menerobos, mereka masih dapat menutupi kekurangannya. Terima kasih. Kin Fe yang tersenyum penuh terima kasih dan menerima arwah orang mati tanpa keraguan. Suara mendesing. Pada saat ini, istana dan orang gila itu terbang mendekat. Ratu salju melambaikan tangannya dan gelombang energi waktu melonjak keluar. Sebuah susunan waktu muncul dan menyatu dengan tembok kota di bawah kakinya. Kastil kuno itu menyusut dengan cepat, dan dengan suara gemuruh, ia mendarat di time array. Kin Fe yang dan orang gila itu saling berpandangan, kegembiraan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Dengan rentang waktu 5.000 tahun ini, mereka bukan saja akan mampu memahami warisan itu dengan cepat, mereka bahkan mungkin mampu memahami warisan mendalam yang utama. Karena masih ada lebih dari 900 tahun sebelum mereka meninggalkan harta karun ilahi lonceng surga. Jika dibulatkan menjadi 900 tahun, maka 900 tahun akan lebih dari 320.000 hari. Satu hari akan menjadi 5.000 tahun, yang berarti lebih dari 1,6 miliar tahun. Dengan kemampuan pemahaman mereka, mereka seharusnya mampu memahami hal yang paling mendalam dalam lebih dari 1,6 miliar tahun. Bagaimanapun, mereka semua telah membuka pintu potensi. 3812 Ratu Putri Salju menatap Kinfei Yang dan tersenyum. Sudah waktunya bagi kalian untuk mengungkapkan rasa terima kasih kalian. Para senior, mohon tunggu sebentar. Kinfei Yang tersenyum dan mengikuti si gila masuk ke dalam istana, memasuki ruang kultivasi di lantai 2. Li Feng dan leluhur darah keduanya berada di ruang kultivasi ini. Mereka berdua dengan gila melahap jiwa-jiwa orang mati yang diberikan oleh Raja Ilahi Kekacauan Primal. Melihat Kinfei Yang dan si gila masuk, leluhur darah dan Li Feng tak dapat menahan sedikitpun kecurigaan di mata mereka. Coba tebak apa yang kami bawakan untukmu. Orang gila itu memamerkan giginya. Apa? Leluhur darah bingung. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan jiwa orang mati yang diberikan Putri Salju dan Teta Wang pun muncul. Dari mana ini berasal? Keduanya terkejut. Kita menukarnya dengan Ratu Putri Salju, Raja Iblis Racun Segudang, dan Raja Iblis Hantu menggunakan pil potensial. Bagaimana menurutmu? Bukankah kau harus berterima kasih kepada kami dengan benar? Orang gila itu terkekeh. Ditukar dengan pil potensial. Hanya beberapa pil potensial dapat ditukar dengan begitu banyak jiwa orang mati. Leluhur darah tercengang. Hanya beberapa pil potensial. Kinfei Yang dan si gila terdiam. Jadi di mata leluhur darah, pil potensial tidak ada nilainya. Kata Matman, bukan hanya pil potensial saja, tapi juga pil-pil lain yang bisa membuka pintu potensi. Itu tetap untung. Namun, apakah ini baik-baik saja? Mereka adalah musuh masa depan kita. Leluhur darah mengerutkan kening. Tidak. Di masa depan, hubungan kita dengan mereka akan semakin baik. Kinfei Yang terkekeh. Apa maksudmu? Leluhur darah terkejut. Kinfei Yang menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi begitulah adanya. Leluhur darah tiba-tiba mengerti dan kemudian menjadi bersemangat. Lalu Raja Ilahi dari Primal Chaos meninggalkan kita di kota kerajaan Primal Chaos. Bukankah itu malah membantu kita? Dalam. Kinfei Yang mengangguk. Li Feng tersenyum dan berkata, Kin Dage, Saudara Feng, kalian semua bisa melakukannya. Di masa depan, kami akan meminta kalian untuk semua hukum yang kami butuhkan. Tidak masalah. Orang gila itu tertawa. Sulit membayangkan berapa banyak undang-undang yang dapat kita peroleh pada akhirnya. Jika Kaisar Bulu tahu tentang ini, dia pasti akan bangga padamu. Jika roh Kaisar Manusia ada di surga, dia juga akan bangga padamu. Leluhur darah menghela nafas saat dia menatap Kinfei Yang. Kaisar Manusia. Kinfei Yang bergumam. Mengenai leluhur klan Kin ini, dia dipenuhi rasa ingin tahu dan kekaguman. Sayangnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Jangan bicara. Meskipun miniatur hukum itu penting, kamu tidak bisa mengabaikan kultifasimu. Jika memungkinkan, biarkan Li Zhongsheng dan yang lainnya membantu. Leluhur ke leluhur. Dipahami. Fei Yang mengangguk untuk melakukannya. Orang gila itu tiba-tiba menepuk kepalanya, lalu dia menatap Kinfei Yang dan berkata, Ratu Putri Salju membantu kita mengatur waktu 5.000 tahun dalam sehari. Lalu bagaimana dengan waktu yang ditetapkan leluhur di kastil kuno? Ini, ini. Kinfei Yang menatap leluhur darah. Dia tidak menguasai hukum waktu, jadi dia tidak berhak berbicara sama sekali. Mustahil bagi time array untuk saling tumpang tindih. Jika kita dapat menumpuknya, maka kita dapat membuat beberapa time array lagi. Jika kita menumpuknya bersama-sama, maka itu tidak akan hanya berlangsung selama satu hari atau seribu tahun. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Si gila mengangguk. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kultifasimu lagi. Kinfei Yang menatap mereka berdua dan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang kultifasi bersama si gila. Setelah Li Feng melihat mereka berdua pergi, dia menoleh ke leluhur darah dan berkata sambil tersenyum, Tuan, jiwa-jiwa ini seharusnya lebih dari cukup, kan? Ya. Leluhur darah mengangguk. Ia menatap Li Feng dengan serius dan berkata, Apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak boleh mengecewakan Kinfei Yang. Bagaimanapun, ia memperlakukanmu seperti keluarga. Aku tahu. Li Feng mengangguk. Di aula. Orang gila itu mengikuti Kinfei Yang ke ruang kultifasi dan berkata sambil tersenyum, Sekarang, bukan hanya kita. Yang lain juga tidak perlu khawatir tentang hukum mereka. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Ada terlalu banyak orang di sekitar mereka. Pei Tianhong, Wang Changyuan dan lainnya. 6.000 pengawal kegelapan. Xiayuan dan para jenderal lainnya. Semua orang membutuhkan miniatur hukum. Awalnya dia masih berpikir tentang cara mendistribusikan miniatur hukum. Lagi pula, sebelum datang ke kota Kekaisaran Kekacauan, Mereka hanya menemukan beberapa miniatur hukum. Tetapi dia tidak menduga hal itu. Saat dia datang ke kota Kekaisaran Kekacauan, Dia menemukan peluang bisnis yang sangat besar. Tentu saja. Dia harus berterima kasih kepada Ratu Salju. Jika bukan karena pengingatnya, Kinfei Yang mungkin tidak akan bisa membuat keputusan ini. Dia juga harus berterima kasih kepada Raja Ilahi Kekacauan. Sebab jika Raja Ilahi Kekacauan tidak mengizinkannya, Maka tidak peduli berapa banyak pil penghancur penghalang mayat hidup yang dimilikinya, Dia tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Jadi, Memberi mereka pil untuk membuka pintu potensi, Satu kata, Sepadan. Adapun Raja Iblis Feng Tian dan yang lainnya, Mereka bisa melupakannya. Tidak lama kemudian, Kinfei Yang dan orang gila itu berjalan keluar istana dan menyerahkan tiga kotak diok kepada Ratu Salju Teta Wang dan yang lainnya. Mereka bertiga menerima kotak diok itu dengan terkejut. Kinfei Yang tidak menjelaskan dan menyuruh mereka bertiga pergi ke Kota Kekaisaran Kekacauan untuk meminta bantuan. Karena ketika mereka membantu Raja Ilahi Kekacauan membuka pintu potensi, Kota Kekaisaran Kekacauan hadir di sana untuk membantu, Jadi Kota Kekaisaran Kekacauan mengetahuinya. Setelah mereka bertiga pergi, Kinfei Yang dan orang gila itu berdiri berdampingan di dekat tembok kota, Mengamati gunung-gunung dan sungai-sungai di luar, Penuh antisipasi terhadap masa depan. Beberapa hari kemudian, Seorang wanita bergaun hitam melesat menembus udara Bagekilat dan memasuki Kota Kekaisaran Kekacauan. Saat melihat kastil di tembok kota, Dia tercengang. Wanita itu masih sangat muda, Berusia dua puluhan. Dia memiliki tubuh yang indah dan penampilan yang tak tertandingi, Sebanding dengan Ratu Salju. Tetapi temperamennya benar-benar berbeda. Ratu Salju baik dan mudah didekati. Dan wanita ini memancarkan semacam sikap dingin, Seolah-olah dia berada ribuan mil jauhnya. Suara mendesing. Wanita berpakaian hitam mendarat di depan kastil. Melihat pintu istana terbuka, Dia ragu apakah akan masuk dan melihatnya. Tapi pada akhirnya, Dia tidak melakukannya dan berkata, Kinfei Yang, keluarlah sebentar. Segera. Diiringi suara langkah kaki, Kinfei Yang melangkah keluar dari istana. Ketika melihat wanita itu, Ia buru-buru membungkuh, Salam, Tuan Raja Iblis. Dia telah melihat wanita ini di Aula Utama Raja Ilahi, Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyapanya. Wanita itu mengeluarkan api guntur yang tertinggi. Dipahami. Kinfei Yang mengambil api guntur yang tertinggi Dan berbalik untuk memasuki istana. Wanita itu tiba-tiba bertanya, Apakah kamu pernah ke Black Mountain Canyon? Hah? Kinfei Yang menoleh ke arah wanita itu Dan bertanya dengan curiga, Bagaimana kamu tahu? Seorang mayat hidup memberi tahuku. Kata wanita itu. Jadi seperti itu. Kinfei Yang tiba-tiba mengerti. Ketika mereka pergi ke Black Mountain Canyon, Mereka tidak menyembunyikannya, Jadi tidak dapat dihindari kalau mereka akan terlihat oleh mayat hidup. Namun, Mengapa wanita ini tiba-tiba menyebutkan Black Mountain Canyon? Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Kinfei Yang menatap wanita itu dengan kaget dan bertanya, Mungkinkah kamu adalah Raja Iblis Kegelapan yang lahir di Ngarai Gunung Hitam? Cukup pintar. Wajah wanita itu menampakkan sedikit kekaguman. Kinfei Yang terkejut. Ada apa? Wanita itu bingung. Junior ini mengira Raja Iblis Kegelapan adalah seorang laki-laki, Tapi aku tidak menyangka dia adalah seorang perempuan, Dan sangat cantik. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Cantik. Raja Iblis Kegelapan tertegun sejenak. Jejak merah muncul di wajahnya yang seperti gunung es, Membuatnya tampak sangat menawan. Tapi segera. Dia menyembunyikannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pergi dan perbaiki pil. Baiklah. Kinfei Yang menganggup dan memasuki ruang kultivasi dengan api guntur yang tertinggi. Dia tidak mempersulit Raja Iblis Kegelapan. Meskipun Raja Iblis Kegelapan agak dingin, Ini karena kepribadiannya. Terlebih lagi, Sejak mereka bertemu sampai sekarang, Raja Iblis Kegelapan belum pernah menargetkannya. Oleh karena itu, Dia pasti tidak bisa mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Setelah memurnikan pil, Kinfei Yang memberikannya kepada Raja Iblis Kegelapan. Terima kasih. Raja Iblis Kegelapan mengambil pil itu, Menganggup dan tersenyum, Lalu langsung menelan pil penghancur penghalang mayat hidup Dan mulai melampaui kesengsaraan. Wanita yang dingin dan elegan. Si gila berjalan keluar dan menatap Raja Iblis Kegelapan sambil berbisik. Kamu menyukaiku. Kinfei Yang tersenyum mengejek. Lelucon macam apa ini? Ayah ini adalah seorang laki-laki yang sudah punya pasangan. Si gila mendengus dingin. Kamu masih menginginkanku. Menurutku kamu hanya sehelai rumput. Hanya Zhuosia Osean yang menyukaimu. Kinfei Yang menatapnya dengan jijik. Kamu tidak lebih baik. Si gila mencibir dan mengalihkan pandangannya. Dia menoleh keluar kota dan mengerutkan kening, Sudah lama sekali, Mengapa tidak ada satupun mayat hidup yang datang menemui kita? Kamu terlalu tidak sabaran. Kinfei Yang terdiam. Hanya beberapa hari, apakah itu lama? Harta karun ilahi lonceng langit tidak dapat diteleportasi dan hanya dapat terbang. Dan api petir yang tertinggi tidak ada di mana-mana, Jadi tentu saja butuh banyak waktu untuk menemukannya. Ambil contoh Raja Iblis Kegelapan. Dia telah keluar selama hampir setengah bulan sebelum dia menemukan api guntur yang tertinggi. Bahkan Raja Iblis Kegelapan pun membutuhkan waktu yang lama, Apalagi mayat hidup lainnya. Kecuali keberuntungan seseorang benar-benar luar biasa, Mereka akan menemuinya saat mereka keluar. Saya memang sedikit tidak sabaran. Si gila memamerkan giginya. Saat dia membayangkan adegan miniatur hukum memasuki tasnya, Dia tidak bisa menahan rasa gembira. Saudara Kin. Tiba-tiba, Terdengar teriakan keras. Kinfei Yang dan si gila tercengang. Mereka mendonga dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di udara tidak jauh dari kota, Melambaikan tangan ke arah mereka. Mayat hidup. Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan. Apakah ada urusan di sini? Si gila pun sadar kembali dan buru-buru melambaikan tangan ke arah lelaki itu. Kemarilah. Pergi ke sana. Pria berjubah hitam itu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia mengamati Chaos Royal City dengan ekspresi gugup. Jangan takut. Selama kau tidak memasuki kota itu, Chaos Royal City tidak akan menyakitimu. Si gila buru-buru menghiburnya. Pria berpakaian hitam itu terbang dengan ragu-ragu. Dia berdiri di luar tembok kota dan menghadap Kinfei Yang. Hanya ada jarak setengah meter di antara mereka. Itu setara dengan berdiri di tepi tembok kota. Melihat bahwa Chaos Royal City benar-benar mengabaikannya, Pria berjubah hitam itu menghela napas lega dan mengeluarkan api guntur yang tertinggi, buah dewa kematian, dan kayu yinyang. Kau menemukannya begitu cepat. Kinfei Yang terkejut. Pria berjubah hitam itu menggaruk kepalanya dan tersenyum polos. Aku sudah punya barang-barang ini, aku hanya kembali untuk mengambilnya. Jadi begitu. Si gila menganggup dan bertanya, apakah kamu membawa miniatur hukum? Aku juga membawanya. Pria berjubah hitam itu menganggup, tetapi ekspresinya sedikit ragu-ragu. Si gila menatapnya dengan curiga. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya dan tersenyum, Aku mengerti, aku mengerti. Kin tua, cepatlah dan sempurnakan mereka. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengambil ramuan itu dan memasuki istana. Lihatlah betapa bahagianya si orang gila. Jika ada hal lain, dia pasti tidak akan begitu antusias. 3.813 Ledakan Pada saat ini, kesengsaraan surgawi Raja Iblis kegelapan juga telah tiba. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan kaget, apakah Raja Iblis kegelapan juga mengalami kesengsaraan karena dia meminum pil penghancur penghalang mayat hidup. Ya, si gila menganggup. Kesengsaraan ini terlalu kuat. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja. Tanpa bantuan enam atau tujuh senjata soverein, jangan pernah berpikir untuk melewati kesengsaraan. Kata orang gila. Apa? Kamu butuh begitu banyak senjata soverein. Pria berjubah hitam itu terkejut. Ya, apalagi yang menurutmu. Si gila menganggup. Lalu bagaimana aku bisa melewati masa kesusahan itu nanti? Aku bahkan tidak punya satupun senjata soverein. Wajah pria berjubah hitam itu pucat. Jika dia tidak bisa melewati kesengsaraan itu, apa gunanya memperoleh pil penghancur penghalang mayat hidup? Tidak ada senjata soverein. Kalau begitu, aku khawatir kamu tidak punya harapan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Tunggu. Bukankah ini peluang bisnis lainnya? Dan peluang bisnis ini adalah untuk membantu para mayat hidup melewati kesengsaraan mereka. Bahkan jika mayat hidup ini memiliki senjata soverein, mereka paling banyak hanya punya satu. Satu senjata soverein pun tidak berguna melawannya. Oleh karena itu, mereka pasti membutuhkan bantuan saat mengalami kesengsaraan. Sedang memikirkan ini. Orang gila itu menatap pria berjubah hitam itu dan tersenyum. Sebenarnya, kami punya layanan lain. Layanan apa? Lelaki berjubah hitam itu menatap matman dengan bingung. Sebuah layanan untuk membantu melewati masa kesusahan. Orang gila itu terkekeh. Ada layanan seperti itu. Pria berjubah hitam itu terkejut. Tentu saja. Ini adalah layanan satu atap. Saya jamin Anda akan puas. Namun, jika Anda ingin menikmati layanan ini, Anda harus memiliki. Orang gila itu mengusap-usap jari-jarinya, matanya dipenuhi dengan senyum sinis. Dia tampak seperti seorang penimbun. Dimengerti, dipahami. Remunerasi. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Masuk akal. Orang gila itu tertawa. Lalu, membantu melewati masa kesusahan. Harganya berapa? Pria berjubah hitam itu bertanya. Lihat? Pil penghancur penghalang mayat hidup membutuhkan lebih dari seratus jenis bahan obat. Dan untuk mengurus kalian semua, kami sudah membayar bahan obat lainnya. Terus terang saja, ini adalah bisnis yang merugi. Orang gila itu mendesah. Baiklah. Terima kasih telah merawat kami. Pria berjubah hitam itu mengangguk dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Agar bisa mendapatkan ucapan terima kasih dari Anda, usaha kami tidak sia-sia. Adapun kesengsaraan. Kami melakukan ini atas dasar hati nurani. Sama seperti saat kami membantu Anda menyempurnakan pil penghancur penghalang mayat hidup, kami akan menggunakan dua hukum alam biasa atau satu hukum alam tertinggi untuk membantu Anda mengatasi kesengsaraan. Itu tidak terlalu banyak, kan? Si gila tersenyum. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Lelaki berpakaian hitam itu buru-buru melambaikan tangannya. Asal dia bisa melampaui kesengsaraan, belum lagi satu atau dua manifestasi nomologis, dia bahkan bersedia memadatkan empat atau lima manifestasi nomologis. Lalu, apakah kamu membawa begitu banyak miniatur hukum? Jika Anda tidak memilikinya, tidak apa-apa. Kami dapat merekamnya terlebih dahulu. Anda dapat mengirimkannya kepada kami saat waktunya tiba. Kata orang gila itu sambil tersenyum. Karena kamu sudah merawat kami dengan baik, bagaimana mungkin aku punya nyali untuk berhutang padamu? Nanti aku berikan semua uangnya. Pria berpakaian hitam itu tertawa. Bagus, bagus, bagus. Saya paling suka berbisnis dengan orang jujur seperti Anda. Batuk, batuk. Kamu salah. Ini bukan bisnis. Ini soal mencari teman. Berteman dengan orang jujur seperti kamu. Orang gila itu terbatuk kering lalu tersenyum. Kinfei yang keluar sambil membawa pil. Melihat si gila dan pria berpakaian hitam itu berbicara dan tertawa, dia tersenyum dan berkata, kalian mengobrol dengan sangat gembira. Orang gila itu tertawa dan berjalan ke sisi Kinfei yang berbisik, karena kita berbisnis dengan orang lain, tentu saja kita harus bersikap sopan. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah kabar baik. Saya telah menemukan peluang bisnis lain dan telah membicarakannya dengannya. Peluang bisnis apa? Kinfei yang curiga. Membantu dia mengatasi kesengsaraan. Orang gila itu diam-diam menceritakan pikirannya. Ide bagus. Mata Kinfei yang berbinar saat dia menyampaikan suaranya, kakak senior, lumayan. Bahkan aku tidak memikirkan hal ini. Orang gila itu berkata dengan bangga, tentu saja. Dulu di dunia kuno, Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun Wilayah Utara datang menemuiku beberapa kali dan ingin menerimaku sebagai murid. Itu karena aku terlahir dengan bakat bisnis. Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia tidak bisa terus mendengarkan. Dia pikir si gila mau ngomong sesuatu, tapi ternyata dia cuma ngomong doang. Dia langsung mengabaikannya dan menyerahkan pil penghancur penghalang mayat hidup kepada pria berpakaian hitam itu. Ini adalah pil penghancur penghalang mayat hidup. Pria berpakaian hitam itu meraih pil itu dan menatap dengan penuh kegembiraan di matanya. Apakah Anda butuh bantuan untuk mengatasi kesengsaraan? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum, langsung berubah menjadi seorang pencatut keuntungan. Ya, ya, ya. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Oke. Kinfei yang melambaikan tangannya. Kuali universal, cermin void, pedang berata berujung, pedang ilahi matahari emas, pedang ilahi bulan perak, pedang ilahi bintang surgawi, pedang ilahi phoenix es, pedang naga putih, tombak naga emas, dan cermin naga hitam muncul. Kinfei yang tersenyum diam-diam dan berkata, kalian semua tahu situasinya. Aku serahkan sisanya padamu. Mari kita bekerja sama untuk mendapatkan banyak keuntungan. Sayang sekali Anda bukan seorang yang mencari untung. Pedang ilahi ice phoenix memandang rendah dirinya. Batuk, batuk. Kinfei yang terbatuk canggung. Jangan terlalu langsung. Begitu banyak senjata ilahi berdaulat. Mereka benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ketika lelaki berpakaian hitam itu melihat sepuluh senjata ilahi berdaulat, dia tak dapat menahan rasa kagumnya. Ayo cepat. Kinfei yang memandang pria berpakaian hitam itu dan tersenyum. Oke oke oke. Lelaki berpakaian hitam itu menganggup dan buru-buru menghabiskan pil pemecah penghalang mayat hidup. Bantu dia melewati kesengsaraan di atas tembok kota. Jangan tinggalkan kota itu. Kinfei yang mentransmisikan suaranya. Meskipun senjata ilahi berdaulat tidak membuat sumpah darah dan tidak masalah bahkan jika mereka meninggalkan kota, mereka tidak dapat meninggalkan bukti apapun untuk Raja Iblis Feng Tian dan yang lainnya. Kami tidak butuh seorang penimbun sepertimu untuk mengingatkan kami. Kata pedang Ice Phoenix dengan acuh tak acuh. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Dia benar-benar menaruh kata, pencari untung, padanya. Ledakan. Awan kesengsaraan muncul. Kesengsaraan surgawi juga turun. Meskipun pria berpakaian hitam itu melampaui kesengsaraan, dia tidak menginjak tembok kota. Karena di mata para undet, Chaos Royal City adalah area terlarang. Tanpa izin dari Chaos Divine King atau Chaos Royal City sendiri, tak seorang pun berani masuk, bahkan menginjak tembok kota. Akan tetapi, hal ini tidak menghentikan sepuluh senjata ilahi berdaulat untuk membantunya mengatasi kesengsaraan. Hal ini karena pedang Ice Phoenix merupakan salah satu senjata suci milik sepuluh penguasa. Yang perlu mereka lakukan hanyalah melepaskan kekuatan suci mereka. Di sisi lain, Raja Iblis Kegelapan, yang sedang melewati kesengsaraan, melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Dia benar-benar membuka pintu dan mulai berbisnis di sini. Masalah ini telah lama tersebar di Sky Bell Divine Tracer. Jadi ketika dia mencari api guntur yang ekstrim, dia sudah mendengar tentang hal ini. Awalnya, dia tidak berani mempercayainya. Bagaimana mungkin Raja Dewa membiarkan lelucon seperti itu terjadi. Tetapi dia tidak menyangka mereka berdua benar-benar akan mengambil tindakan sekarang. Kuncinya adalah, Raja Ilahi Kekacauan sebenarnya tidak keluar untuk menghentikan mereka. Jangan bicara tentang Raja Dewa dulu. Dia mungkin tidak tahu tentang masalah ini dalam pengasingan, tetapi akan sulit bagi kota kerajaan Chaos untuk tidak mengetahuinya. Lagi pula, pria berpakaian hitam itu sedang mengatasi kesengsaraan tepat di samping mereka. Tetapi Chaos Royal City tidak mengatakan apapun. Apa yang sedang terjadi? Fokuslah pada mengatasi kesengsaraan, jangan risaukan mereka. Tiba-tiba, suara Chaos Royal City terdengar dalam benaknya. Baiklah. Raja Iblis Kegelapan menjawab, melihat bahwa Chaos Royal City tidak berniat menjelaskan, dia dengan bijaksana tidak bertanya lebih lanjut. Sebagai perbandingan, kesengsaraan Raja Iblis Kegelapan jauh lebih mudah. Lagi pula, ia mendapat bantuan dari kota kerajaan Chaos. Segera. Kesengsaraan surgawi Raja Iblis Kegelapan berakhir. Ketika tubuhnya direkonstruksi, kegembiraan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Dia tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri diam di langit dan menatapkin Feiyang dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, pria berpakaian hitam itu juga berhasil melampaui kesengsaraan dengan bantuan pedang Ice Phoenix dan sepuluh senjata ilahi berdaulat. Seluruh dirinya juga sangat bersemangat. Dia begitu gembira hingga menangis. Orang gila itu menghiburnya, baiklah, baiklah, aku mengerti perasaanmu. Mulai saat ini, semua yang terjadi di masa lalu sudah berakhir. Kehidupan baru sedang menunggumu. Semoga beruntung. Lihatlah betapa melelahkannya berbisnis. Dia tidak hanya harus memberikan pelayanan yang baik, dia juga harus menghibur pihak lain. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pria berpakaian hitam itu menyeka air matanya dan mendarat di depan Qin Fei Yang dan si gila, sambil membungkuk dalam-dalam beberapa kali. Tidak perlu, tidak perlu. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Tidak. Maksudku, kami juga sangat senang bisa melihatmu menyingkirkan tubuh mayat hidupmu. Orang gila itu tertawa. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan tiga kotak besi dari cincin semestanya dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Mata orang gila itu langsung memancarkan cahaya hijau. Tiga kotak. Maka pasti ada miniatur hukum yang terkuat di dalamnya. Kalau begitu, kami tidak akan bersikap sopan. Orang gila itu terkekeh dan mengambil kotak itu. Saat membukanya, dia tercengang. Di dalam ketiga kotak itu, sebenarnya ada versi miniatur dari hukum yang terkuat. Hukum-hukum tersebut adalah hukum kematian, hukum ruang waktu, dan hukum melahap. Qin Fei Yang menatap ketiga versi miniatur itu dengan ekspresi terkejut. Kemudian, dia menatap pria berpakaian hitam itu dan bertanya, apakah kamu salah mengambil yang itu? Untuk memurnikan pil dan membantu melewati kesengsaraan, ia hanya membutuhkan dua versi mini dari hukum terkuat. Aku tidak salah ambil. Ketiga versi miniatur hukum terkuat ini semuanya untuk Anda. Bagiku, bahkan 30 versi mini dari hukum terkuat pun tidak sepenting menyingkirkan tubuh mayatku dan terlahir kembali sebagai manusia. Saya hanya berharap Anda tidak keberatan. Kata pria berpakaian hitam itu. Aku tidak keberatan, aku tidak keberatan. Orang gila itu buru-buru melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin dia keberatan dengan hal yang begitu baik? Dia tidak sabar untuk mendapatkan beberapa lagi. Oke. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Pria berpakaian hitam itu membungkuk kepada mereka berdua lagi. Baiklah, hati-hati. Jika Anda memiliki teman di sekitar Anda, jangan ragu untuk meminta mereka mencari kami. Karena Anda sangat jujur, kami dapat memberi mereka diskon 20%. Si gila melambaikan tangannya dan terkekeh. Diskon 20%. Pria berpakaian hitam itu tertegun dan tak bisa menahan senyum tak berdaya. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi jika takdir menghendakinya. Qin Fei Yang dan si gila juga menangkupkan tangan mereka dan tersenyum. Pria berpakaian hitam itu berbalik dan menatap dirinya sendiri. Kegembiraan di hatinya tidak bisa ditahan sama sekali. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Akhirnya aku bukan lagi hantu yang kesepian. Kemudian, dia menerjang gunung di depannya bagai kilat dan menghilang. Qin Fei Yang dan si gila menyaksikan pria berpakaian hitam itu pergi. Untuk sesaat, mereka tak dapat menahan perasaan emosional. Ada banyak orang di dunia yang mengeluh sepanjang hari bahwa mereka tidak hidup dengan baik. Namun, dibandingkan dengan mayat hidup ini, mereka bahkan bukan satu dari sepuluh ribu. Karena tak seorang pun dapat memahami rasa sakit dan kesepian menjadi mayat hidup. Itu benar-benar seperti hantu yang kesepian. Tidak ada cahaya, tidak ada harapan, tidak ada ikatan, dan tidak ada kehangatan keluarga. Itu sepadan. Si gila mengangguk. Omong kosong. Tiga lambang hukum terkuat, bagaimana mungkin itu tidak berharga? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Jangan terlalu vulgar, oke. Bisakah benda ini diukur nilainya? Lagi pula, dia memberikannya kepadaku dengan sukarela. Aku tidak perlu mengambilnya. Itu barang gratis, sayang kalau tidak diambil. Orang gila itu memamerkan giginya dan melihat tiga lambang di tangannya. Ia penuh dengan antisipasi untuk masa depan. Kamu masih berani bilang aku vulgar. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Apakah ini akan menyebarkan berita tanpa malu-malu? 3814. Ini adalah lambang perolehan tiga hukum tertinggi. Raja Iblis kegelapan melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Ini terlalu mudah untuk diperoleh. Meskipun nilai lambang itu tidak dapat dibandingkan dengan warisan, seseorang harus tahu bahwa warisan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Mampu menemukan warisan hukum biasa sudah merupakan keberuntungan yang menantang surga. Jadi, inti sari sebuah hukum menjadi tujuan banyak orang. Inti dari sebuah hukum adalah kunci untuk membuka pintu yang paling utama. Meskipun tidak semudah warisan, selama seseorang bersedia bekerja keras, cepat atau lambat ia akan mampu memahami makna yang paling hakiki. Terutama lambang hukum tertinggi, itulah yang paling dicari. Bahkan Raja Iblis kegelapan tidak bersedia memberikan inti sari dari hukum tertinggi kepada orang lain. Pendeknya, nilai inti dari suatu hukum tertinggi adalah yang kedua setelah pewarisan makna hakiki. Harta karun ilahi lonceng langit saja seperti ini, apalagi dunia luarnya. Meskipun Raja Iblis kegelapan belum pernah ke alam awan langit dan tidak mengetahui situasi di sana, tidak sulit untuk menilai dari keinginan Kinfei yang dan yang lainnya akan inti dari sebuah hukum bahwa alam awan langit pastilah peradaban yang relatif terbelakang. Belum lagi lambang hukum tertinggi, lambang hukum biasa saja bisa menimbulkan badai berdarah di alam awan langit. Tapi pada saat ini, Kinfei yang mengandalkan pil penghancur penghalang mayat hidup, ditambah membantu mayat hidup melewati kesengsaraan untuk mendapatkan lambang tiga hukum tertinggi. Bukankah transaksi ini sangat berharga? Kuncinya ada dua ini. Mereka masih berpura-pura patuh. Mereka berdua bersikap baik dan suka menolong. Sepertinya mereka benar-benar perlu diberi pelajaran. Namun mengambil langkah mundur. Bagi Kinfei yang dan Raja Iblis kegelapan, memurnikan pil penghancur penghalang mayat hidup dan membantu mayat hidup melewati kesengsaraan memang masalah sepele. Namun bagi mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit, ini hampir merupakan anugerah kelahiran kembali. Oleh karena itu, mampu menyingkirkan tubuh mayat hidup dengan beberapa inti hukum pastilah merupakan hal yang hemat biaya di mata mayat hidup. Apa yang sedang kamu lihat? Sebuah suara terdengar di telinga Raja Iblis kegelapan. Raja Iblis kegelapan sedikit terkejut dan menoleh ke samping. Tanpa disadari, Ratu Salju telah datang ke sisinya. Ratu Salju Semurni Es dan Semurni Giok, mengenakan gaun seputih Salju yang tak bernoda. Ia bagaikan peri dalam lukisan, gayanya tak tertandingi. Raja Iblis kegelapan mengerutkan kening dan berkata, Aku hanya bertanya-tanya mengapa Raja Ilahi dan kota kerajaan kekacauan primal tidak peduli dengan mereka yang berdagang dengan mayat hidup secara terang-terangan. Bukannya mereka tidak peduli, tetapi mereka sudah menyerah. Ratu Putri Salju menggelengkan kepalanya. Apa? Menyetujui? Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis kegelapan kebingungan. Bagaimana bisa Raja Ilahi dan kota kerajaan kekacauan primal membiarkan hal konyol seperti itu terjadi? Beberapa waktu yang lalu, bukankah alasan utama mengapa Raja Dewa mengeluarkan perintah pembunuhan kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah karena Qin Fei Yang dan yang lainnya sedang menjarah perbendaharaan Dewa Lonceng Surga. Tapi sekarang, Qin Fei Yang dan yang lainnya berada tepat di bawah hidung Raja Dewa. Mengapa dia tidak melakukan apapun? Kamu tidak tahu. Nilai dari makhluk kecil ini tak terbayangkan. Ada satu hal lagi yang kau tahu, kan? Raja Ilahi yang mulia memberi mereka masing-masing warisan hukum tertinggi. Ratu Putri Salju tersenyum pahit. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasa tidak nyaman. Sepuluh Raja Iblis telah menemani Raja Dewa selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Bahkan lebih buruk daripada mereka yang telah memasuki kota kerajaan primal chaos. Apa? Raja Iblis kegelapan terkejut sekali lagi. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ratu Putri Salju memandang Kinfei Yang dan Si Gila yang berdiri di depan istana dan mendesah. Aku hanya berharap Raja Iblis Feng Tian dan yang lainnya bersikap bijaksana dan tidak memprovokasi mereka berdua. Raja Iblis kegelapan mengerutkan kening. Apakah menurutmu Raja Dewa akan menghukum Feng Tian dan yang lainnya dengan berat karena mereka berdua? Bukan seperti yang kupikirkan, tapi dia pasti akan melakukannya. Ratu Putri Salju menggelengkan kepalanya dan berbisik ke telinga Raja Iblis kegelapan. Ini ekspresi Raja Iblis kegelapan berubah lesu. Ada pil seperti itu di dunia. Orang gila itu melihat Raja Iblis kegelapan dan Ratu Putri Salju dan mengerutkan kening. Apa yang mereka berdua bisikkan? Siapa tahu? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia tidak peduli tentang hal ini. Dia melihat ke arah gunung di luar kota. Kapan pelanggan kedua akan tiba? Apakah ada kejutan untuk mereka? Tepat saat mereka berdua berbalik dan hendak memasuki kastil. Saudara Kin. Diiringi teriakan keras, tiga sosok melesat di udara bagai kilat. Dan Matman terkejut. Mereka segera berbalik dan melihat tiga pria parubaya. Mereka segera tiba di luar kota dan berdiri di udara sejauh seratus mil. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Cepat, 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 pelanggan kedua sudah datang. Orang gila itu sangat gembira. Ia melambaikan tangan pada mereka bertiga. Mendekatlah, jangan berdiri terlalu jauh. Bisakah kita? Ketiganya terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Ratu Putri Salju dan Raja Iblis kegelapan. Iya. Asalkan kita tidak memasuki kota kerajaan Primal Chaos, tidak apa-apa. Si gila tersenyum cerah. Ketiganya mengumpulkan keberanian dan terbang menuju tembok kota. Melihat bahwa Ratu Putri Salju dan orang gila benar-benar tidak bertanya apa-apa, mereka terbang di depan tembok kota. Inilah ramuan yang kami siapkan. Mereka bertiga mengeluarkan api guntur yang ekstrim, kayu yinyang, dan buah dewa kematian. Orang gila itu memandang Kinfei yang dan mendesak, Kin tua, cepatlah. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia mengambil tiga set ramuan dan memasuki istana. Sekarang. Dia mulai menyesalinya. Menyesali apa? Menyesal karena tidak membawa dan Wang Chai. Jika dia membawa dan Wang Chai ke sini, apakah dia masih membutuhkannya untuk kembali ke bisnis lamanya? Tidak. Saya harus mencari seorang alkemis untuk membantu. Aku penasaran apakah Li Zhongsheng, Old Poison, atau Kiao Suetahu cara memurnikan pil. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak, satu saja sudah cukup. Sementara Kinfei yang sedang memurnikan pil, Si Gila juga mulai mempromosikan layanan melampaui kesengsaraan. Ketika mereka bertiga mendengar tentang dahsyatnya malapetaka surgawi, wajah mereka pun menjadi pucat seperti wajah pria berpakaian hitam itu. Namun saat mendengar ada kebaktian untuk mengatasi kesengsaraan, mereka bertiga mengangguk tanpa ragu. Titik. Setengah jam berlalu. Mereka bertiga meminum pil penghancur penghalang roh mayat hidup, dan dengan bantuan pedang Phoenix S dan sepuluh senjata ilahi berdaulat, mereka semua berhasil melampaui kesengsaraan itu. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa dan membayar matman imbalan yang sesuai. Ada selingan kecil. Salah satu dari mereka tidak menyiapkan begitu banyak miniatur hukum dan harus meminjamnya dari kedua temannya. Adapun miniatur yang diberikan mereka bertiga, merupakan miniatur tiga hukum terkuat dan enam hukum biasa. Orang gila itu melihat kesembilan miniatur itu dan tersenyum lebar, tiga saudara, aku harus merepotkan kalian untuk membantuku mengiklankan bahwa kami menyediakan layanan transendensi kesengsaraan di sini. Selama ada cukup banyak miniatur hukum, kami dapat memenuhi semua permintaan kalian. Tentu saja. Ketiganya mengangguk. Layanan ini sungguh penuh perhatian. Setelah mengantar mereka bertiga pergi, Kinfei yang dan si gila saling memandang dan tersenyum. Pembukaannya cukup lancar. Sudah berapa lama? Dia benar-benar memperoleh enam miniatur hukum tertinggi dan enam miniatur hukum biasa. Bahkan aku tidak bisa tidak merasa iri. Ratu Salju menggelengkan kepalanya. Mengapa kita tidak pergi dan membantu dan membalas dendam? Kata Raja Iblis kegelapan. Hah! Ratu Salju tercengang. Dia menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Memikirkan bahwa dia, seorang Raja Iblis, akan berlari untuk membantu kedua bocah nakal ini. Dia tidak mampu kehilangan muka. Kinfei yang dan si gila menganggup dan tersenyum pada kedua Raja Iblis itu. Kemudian, mereka memasuki istana dan memanggil Kiaosue dan yang lainnya keluar. Ada apa? Kiaosue, Li Zhongsheng, dan si tua racun memandang Kinfei yang dan si gila dengan curiga. Apakah kalian bertiga tahu cara memurnikan pil? Atau apakah kau kenal mayat hidup yang tahu cara memurnikan pil? Kinfei yang bertanya. Tidak. Ada pun mayat hidup yang tahu cara memurnikan pil, aku tahu satu. Namun, dia terlalu jauh dari Raja Dewa Kekacauan Primal. Kami tidak dapat menemukannya. Lagi pula, aku tidak mengenalnya. Senjata Soverein kita belum membangun jembatan kontrak. Li Zhongsheng menggelengkan kepalanya. Jejak kekecewaan muncul di wajah Kinfei yang. Kiaosue merenung sejenak. Ia memandang Kinfei yang dan si gila dan berkata, sebenarnya, menurutku lebih baik tidak mencari orang lain untuk memurnikan pil sepenting itu. Jangan khawatir tentang hal itu. Bagi mereka yang tidak kupercayai, aku akan mengendalikan mereka terlebih dahulu, lalu mengajari mereka cara memurnikan pil penghancur penghalang mayat hidup. Hanya saja, saat ini kami belum dapat menemukan seorang alkemis. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Orang yang cakap akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Racun tua menyeringai. Dia menatap Kinfei yang dan berkata dengan nada menyanjung, ku dengar kau menelan pil penghancur penghalang mayat hidup milik Teta Wang. Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Kinfei yang tertegun dan menatapnya dengan main-main. Bisakah kamu memberiku satu? Saya mohon padamu. Si tua racun malah berlari dan memeluk lengan Kinfei yang, bertingkah genit. Kinfei yang merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia menendang racun tua itu dan berkata dengan marah, tidakkah kau pikir kau menjijikkan? Tidakkah kau tahu berapa umurmu? Kenapa kamu bertingkah genit? Kiaosue dan Li Zhongsheng juga memandangnya dengan jijik. Racun tua tidak begitu peduli. Dia seperti plester kulit anjing yang menempel pada Kinfei yang. Tak berdaya, Kinfei yang hanya bisa mengeluarkan pil penghancur penghalang mayat hidup. Terima kasih, Yang Mulia Abadi. Si racun tua melepaskannya dan dengan gembira berlari keluar untuk mengatasi kesengsaraan itu. Orang gila itu menatap Kiaosue dan Li Zhongsheng dan menyeringai. Karena kalian tidak mendapatkan warisan dan tidak terburu-buru untuk berkultivasi, kalian dapat membantu kami. Oke. Keduanya mengangguk. Kalau begitu, mulai sekarang kita akan bekerja sama. Li Zhongsheng, kamu orang yang keras kepala. Kamu akan bertanggung jawab atas pemasaran dan perdagangan dengan Old Poison. Kiaosue, kamu akan bertugas mengumpulkan miniatur hukum dan menghitung jumlah miniatur hukum. Senjata berdaulat dan Kintua akan bertugas memurnikan pil dan mengatasi kesengsaraan. Orang gila itu tertawa nakal. Kinfei yang mengerutkan kening, kamu sudah membagikan semuanya kepada kami. Apa yang akan kamu lakukan? Aku. Orang gila itu sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata dengan tenang, tentu saja aku yang bertanggung jawab untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Enyahlah. Kinfei yang melotot padanya. Hari demi hari berlalu. Jumlah mayat hidup yang datang mencari mereka meningkat, dan bisnis mereka secara bertahap menjadi semakin populer. Li Zhongsheng dan dua orang lainnya menyiapkan dua meja dan meletakkannya di sisi tembok kota. Li Zhongsheng dan Old Poison duduk bersama dan mempromosikan layanan transendensi kesengsaraan mereka kepada mayat hidup di luar. Kiaosue duduk di meja lain dengan buku rekening. Dia menerima pembayaran dan mencatatnya pada saat yang sama. Jangan potong antrian, jangan potong antrian. Siapa cepat dia dapat, jaga ketertiban. Orang gila itu duduk di sisi tembok kota sambil memegang kendi anggur di tangannya. Ia minum sedikit anggur sambil sesekali memarahi mayat hidup di luar kota. 3815. Beberapa hari berlalu. Semakin banyak mayat hidup datang ke kota Kekaisaran Primalcheos. Di luar kota, sudah ada antrean panjang orang. Setidaknya ada lima hingga enam ratus orang. Mereka semua adalah mayat hidup yang telah memadatkan tubuh mereka. Karena hanya mayat hidup yang telah menguasai kekuatan paling dalam yang mampu memadatkan tubuh mereka, kekuatan mereka lebih kuat dari kerangka-kerangka itu. Dengan kekuatan mereka, tentu saja lebih mudah bagi mereka untuk menemukan tanaman obat dan hukum. Lebih-lebih lagi. Mereka telah berada di harta karun ilahi lonceng langit selama bertahun-tahun, jadi mungkin saja mereka memiliki ramuan obat dan hukum. Li Zhongsheng meneguk seteguk anggur suci untuk membasahi tenggorokannya. Ia menoleh untuk melihat si gila yang duduk di samping dan berkata dengan senyum menyanjung, Saudara si gila, saya sedang memikirkan suatu masalah. Masalah apa? Orang gila itu menatapnya dengan curiga. Li Zhongsheng bertanya, bisakah kerangka-kerangka yang belum memadatkan tubuh mereka membuang tubuh mayat hidup mereka? Orang gila itu tertegun. Dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Racun tua juga memegangkan di anggur. Setelah merenung sejenak, dia memandang Li Zhongsheng dan berkata, mereka tidak memiliki tubuh dan masih dalam bentuk kerangka. Seharusnya tidak mungkin. Anggur suci itu tentu saja diberikan kepada mereka oleh si gila. Bagaimanapun, mereka telah bekerja keras dan harus diberi penghargaan. Masalah ini. Si gila menundukkan kepalanya dan merenung. Berdasarkan situasi teratai api saat itu, para kerangka ini seharusnya dapat membuang tubuh mayat hidup mereka. Dan setelah mereka membuang tubuh mayat hidup mereka, mereka dapat segera memadatkan tubuh mereka. Namun, ini adalah harta karun ilahi lonceng langit. Mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit agak berbeda dari situasi teratai api. Terlebih lagi, aturan harta karun ilahi lonceng langit berbeda dari dunia kuno. Oleh karena itu, hal ini harus diuji sebelum dia mengetahuinya. Titik. Pada saat ini, Qin Fei yang bergegas keluar sambil membawa 10 pil pemecah penghalang mayat hidup di tangannya. Melihat antrean panjang di luar kota, sedikit ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Meskipun 5 hingga 600 orang tidaklah banyak, orang harus tahu bahwa semua mayat hidup ini harus menjalani kesengsaraan. Menjalani kesengsaraan adalah hal yang sangat menyita waktu. Jika mereka tidak perlu menjalani kesengsaraan, mereka tentu akan meminum pil itu dan pergi. Tetapi untuk menjalani kesengsaraan itu, mereka harus melakukannya satu per satu. Hal ini dikarenakan jumlah senjata dewa dominator di tangan mereka terbatas. Jika beberapa dari mereka mengalami kesengsaraan bersama, senjata dewa dominator seperti pedang Phoenix S tidak akan mampu menahannya. Baginya memurnikan pil, itu adalah masalah kecil. Karena kastil kuno itu memiliki susunan waktu yang bertahan 5.000 tahun dalam sehari, Qin Fei yang dapat berkultivasi dan memurnikan pada saat yang sama. Setelah Qin Fei yang memberikan pil itu kepada Kyaosue, dia melihat orang gila itu duduk di meja dengan kaki disilangkan. Dia tampak santai, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia maju dan menendang kursi kayu tempat si gila duduk. Si gila juga berguling-guling di tanah dan berkata dengan marah, tidak bisakah kau memikirkan cara. Orang gila itu berdiri dan menatap tajam ke arah Qin Fei yang. Apakah kamu sakit? Qin Fei yang memutar matanya dan menatap pedang Phoenix S dan senjata ilahi berdaulat lainnya di langit. Dia berkata dengan suara rendah, jika mereka terus melawan kesengsaraan surgawi seperti ini, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Selain itu, dengan hanya 10 senjata ilahi berdaulat, efisiensinya terlalu rendah. Saya tahu, tapi apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana kalau kita panggil serigala bermata putih dan yang lainnya? Orang gila bertanya. Putri Huofeng memiliki lebih dari selusin senjata ilahi berdaulat di tubuhnya. Jika dia datang untuk membantu, itu tentu akan mempercepat kesengsaraan para mayat hidup. Namun, Qin Fei yang memiliki kekhawatiran. Apa yang kamu khawatirkan? Orang gila itu bingung. Jika kita meminta bantuan putri Huofeng, jika kita tidak memberinya beberapa miniatur, apalagi dia, bahkan kita akan merasa bersalah. Tentu saja. Jika dia membutuhkannya, aku pasti tidak akan pelit. Aku akan memberinya apapun yang dia inginkan. Tetapi dia akan membawa miniatur-miniatur ini kembali untuk diberikan kepada Fenghou. Miniatur hukum adalah harta karun yang tak tertandingi di alam awan langit. Bagaimana kita bisa membiarkan Fenghou dan orang-orang Feng mendapatkan manfaat darinya? Kata Qin Fei yang masuk akal. Si gila mengangguk. Saudara Qin, apakah pil penghancur penghalang mayat hidup berguna untukku? Tiba-tiba, sebuah suara penuh keraguan terdengar. Qin Fei yang dan si gila mendonga dan melihat kerangka berwarna ungu emas berdiri di kehampaan tidak jauh dari kota. Sebuah kerangka. Qin Fei yang terkejut. Qin tua, aku baru saja membicarakan masalah ini dengan Li Zhongsheng dan yang lainnya, tetapi kita belum mencapai kesimpulan. Mengapa kita tidak mengujinya? Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Qin Fei yang menatap kerangka berwarna ungu emas. Kerangka ungu emas itu juga sangat gugup. Qin Fei yang berpikir sejenak dan tersenyum, apakah kamu membawa ramuannya? Ya. Kerangka ungu emas itu menganggup dan segera mengeluarkan api guntur yang, kayu yinyang, dan buah kematian dari cincin alam semesta di jari tulangnya. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah itu berguna untuk kerangka. Namun, kita bisa mencobanya. Kata Qin Fei yang, oke. Sekalipun tidak ada gunanya, aku tidak akan memintamu mengembalikan ramuan ini. Kerangka ungu emas itu menganggup senang dan mengirim tiga ramuan itu ke Qin Fei yang. Selama masih ada secerca harapan, ia tidak akan menyerah. Qin Fei yang tersenyum tipis, mengambil ramuan herbal, dan berbalik untuk memasuki istana untuk memurnikannya. Saudara Feng, jika pil pemecah kemacetan mayat hidup juga berguna bagi kerangka, maka pasar kita akan menjadi lebih besar. Itu setara dengan menjual kepada semua mayat hidup dan kerangka di harta karun ilahi lonceng langit. Li Zhongsheng berkata dengan bersemangat. Semoga bermanfaat. Mata orang gila itu juga penuh dengan harapan. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan merenung. Apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalah kesengsaraan yang lambat? Setelah beberapa saat, Qin Fei yang keluar dari istana dan menyerahkan pil pemecah kemacetan mayat hidup kepada kerangka ungu emas. Terima kasih. Kerangka ungu emas itu sangat berterima kasih. Akan tetapi, sebelum kesengsaraan itu dimulai, ia menghadapi masalah baru. Bagaimana cara meminumnya? Kerangka berbeda dengan mayat hidup yang terbuat dari daging dan darah. Karena kerangka di mana-mana kosong. Tidak ada cara untuk mengambilnya. Qin Fei yang juga sedikit tidak berdaya. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia melihat kerangka ungu emas dan berkata, mengapa kamu tidak mencoba menyerap energi dari pil pemecah kemacetan mayat hidup? Menyerap. Orang gila itu sedikit terkejut. Ia melihat kerangka ungu emas itu dan berkata, metode ini mungkin berhasil. Cobalah dengan cepat. Karena menyerap energi dari pil pemecah kemacetan mayat hidup tidak jauh berbeda dengan meminumnya secara langsung. Bagaimanapun. Bahkan jika memakan pil pemecah kemacetan mayat hidup, energinya akan tetap diserap oleh tubuh. Oke. Kerangka ungu emas itu menganggupkan kepalanya, meraih pil pemecah kemacetan mayat hidup, dan mencoba menyerap energi pil tersebut. Iya. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa energi pil pemecah kemacetan mayat hidup terus mengalir ke tulang-tulang kerangka ungu emas itu. Tunggu sebentar. Tunggu orang itu menyelesaikan kesengsaraannya sebelum Anda menyerapnya. Jika tidak, ketika kesusahan surgawi datang, tidak seorang pun akan menolongmu. Qin Fei yang segera menghentikan kerangka ungu emas itu. Ketika kerangka ungu emas mendengar ini, ia tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan segera berhenti menyerap energi. Ia telah mengawasi dari luar kota untuk waktu yang lama. Setelah meminum pil pemecah kemacetan mayat hidup, setiap mayat hidup akan mengalami kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Belum lagi menghadapi kesengsaraan surgawi secara langsung, bahkan kekuatan kesengsaraan surgawi membuatnya takut. Kakak senior, ini tidak bisa terus berlanjut. Kita harus benar-benar memikirkan cara. Qin Fei yang mengusap dahinya. Bukankah kita masih memiliki istana, kocokan ekor kuda, dan senjata ilahi berdaulat lainnya? Selain Kiaosue, Li Zhongsheng, racun tua, dan senjata ilahi penguasa Yunxiang, kita harus dapat membantu para mayat hidup ini melampaui kesengsaraan. Kata orang gila. Bahkan jika kita memanggil mereka semua, paling-paling itu hanya akan mempercepat sedikit. Itu tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah yang lambat ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Lalu selain memanggil serigala bermata putih dan yang lainnya untuk datang, apa lagi yang bisa kita lakukan? Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Qin Fei yang merenung sejenak, matanya berkilat, dia terkekeh dan berkata, jangan bilang, aku benar-benar punya ide. Ide apa? Orang gila itu penasaran. Bukankah semua raja iblis memiliki senjata ilahi berdaulat? Dan semuanya adalah senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Senjata ilahi berdaulat apapun dapat membantu mayat hidup mengatasi kesengsaraan. Bukankah ini akan meningkatkan efisiensi? Kata Qin Fei yang. Itu benar. Orang gila itu menepuk kepalanya dan melirik kota kerajaan primal chaos. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan mengandalkan kota kerajaan kata ilahi berdaulat itu sangat arogan, mengapa harus peduli tentang ini? Itu benar. Si gila menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, tapi apakah raja iblis akan membantu? Tentu saja. Qin Fei yang menganggup dengan yakin dan berkata sambil terkekeh, mari kita bicarakan tentang ratu salju, raja iblis racun segudang, dan raja iblis hantu terlebih dahulu. Kita telah membantu mereka membuka pintu potensi mereka. Jika kita tidak bersedia membantu dalam masalah sekecil ini, bukankah kita akan kecewa? Itu masuk akal. Si gila menganggup. Adapun raja iblis lainnya. Contohnya, raja iblis kegelapan belum membuka pintu potensinya. Dia pasti menginginkannya, tetapi karena wajahnya, dia tidak ingin datang kepada kita secara langsung. Jadi, ketika saatnya tiba, kita akan berinisiatif untuk menemukannya dan memberinya pil untuk membuka pintu potensi. Apakah dia akan punya keberanian untuk menolak? Qin Fei yang mencibir. Kau memang seekor rubah tua. Orang gila itu terkekeh. Qin Fei yang berkata, sedangkan untuk raja iblis Feng Tian, raja iblis haus darah dan raja iblis api hitam, lupakan saja. Aku tidak menginginkan mereka bahkan jika mereka berinisiatif memberiku senjata ilahi berdaulat. Tentu saja. Kita tidak boleh kehilangan tulang punggung kita. Si gila menganggup. Qin Fei yang berkata, kalau begitu, kamu tinggal saja di sini dan awasi. Aku akan pergi mencari mereka sekarang. Pergi. Bersikaplah sopan. Orang gila itu melambaikan tangannya. Melihat Qin Fei yang berbalik hendak pergi, para mayat hidup yang berbaris di luar kota menjadi cemas. Saudara Qin, kemana Anda akan pergi? Kami belum menyempurnakan pil itu. Masih ada belasan orang lagi yang mengantre untuk menjalani ujian mereka. Kenapa kalian terburu-buru? Tunggu saja dengan tenang. Li Zhongsheng menghibur mereka. Mereka semua adalah pelanggan potensial. Mereka tidak mampu menyinggung mereka. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, tiga aura kuat datang dari jauh. Hah. Orang gila dan yang lainnya terkejut. Para mayat hidup dan kerangka berwarna ungu emas juga ketakutan. Qin Fei yang, yang hendak melompati tembok kota, tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh keluar kota. Karena pemilik ketiga aura ini adalah Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Api Hitam, dan Raja Iblis Feng Tian. Mereka kembali pada waktu yang tepat. Mata Qin Fei yang berkilat mengejek. Dia berbalik dan berjalan ke sisi orang gila, diam-diam menunggu tiga Raja Iblis kembali. Begitu banyak mayat hidup. Iblis Api Hitam Teta Wang terbang mendekat. Ketika dia melihat pemandangan di luar tembok kota, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ada undet lain yang sedang mengalami kesengsaraan. Dan senjata ilahi berdaulat Qin Fei yang lah yang membantunya. Ketiga Raja Iblis mengangkat kepala mereka dan menatap lelaki tua berjubah hitam di langit luar kota. Tria tua berjubah hitam itu diselimuti aura kesengsaraan. Pedang Phoenix S. dan senjata ilahi berdaulat lainnya membantunya menahan kesengsaraan. Apakah ini layanan satu atap? 3.816 Melihat pemandangan ini, ketiga Raja Iblis saling berpandangan, dan jejak kemarahan muncul di antara alis mereka. Memikirkan bahwa dia benar-benar akan melakukan hal konyol seperti itu di Chaos Royal City. Skandal macam apa ini? Masalah ini sudah tersebar di harta karun ilahi lonceng langit, jadi ketiga Raja Iblis tentu sudah mendengarnya. Pada awalnya, seperti Raja Iblis kegelapan, mereka mengira itu hanya rumor dan mustahil hal seperti itu terjadi. Raja Dewa Kekacauan dan Kota Kerajaan Kekacauan pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Namun ketika mereka kembali ke Chaos Royal City dan melihat pemandangan di hadapan mereka, mereka bertiga tercengang. Li Zhongsheng, Kiaosue, dan si racun tua semuanya serius berdagang dengan mayat hidup. Qin Fei Yang dan si gila juga membantu dari samping. Mereka bahkan mengeluarkan senjata soverein mereka untuk membantu mayat hidup mengatasi kesengsaraan mereka. Terlebih lagi, mayat hidup di luar kota semuanya berbaris rapi. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa ada pusat perbelanjaan besar yang menjual beberapa barang populer. Apa yang sedang kamu lakukan? Menurutmu di mana ini? Pasar basah. Enyah. Raja Iblis Sanjungan Surga mengepalkan tangannya dan menatap mayat hidup itu dengan ekspresi muram. Sekelompok mayat hidup segera panik dan menoleh ke arah Qin Fei Yang dan si gila untuk meminta bantuan. Tentu saja, mereka tidak berani menentang Raja Iblis Sanjungan Surga dan hanya bisa meminta bantuan Qin Fei Yang dan si gila. Sedikit di antara kalian juga berani. Kamu benar-benar berani berdagang dengan mayat hidup di sini. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang meminjamkanmu keberanian dan keteguhan hati seperti itu. Ketiga Raja Iblis mendarat di tembok kota dan menatap kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan lima orang dengan tatapan dingin di mata mereka. Kiao Sui dan dua orang lainnya juga sedikit gugup. Namun Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan dan mengabaikan mereka bertiga, yang membuat mereka begitu marah hingga hampir menjadi gila. Qin Fei Yang, jangan terlalu sombong. Raja Iblis yang haus darah meraung. Qin Fei Yang masih mengabaikannya dan menatap lelaki tua itu yang telah melampaui kesengsaraannya. Qin Fei Yang, tidak bisakah kau mendengar kami berbicara padamu? Raja Iblis haus darah bergegas maju dan mencengkeram pakaian Qin Fei Yang. Dia memamerkan giginya dan meraung. Keributan di sini juga membuat Ratu Salju, Raja Iblis kegelapan, Raja Iblis racun segudang, dan Raja Iblis hantu khawatir. Mereka berempat terbang ke udara dan menatap tembok kota. Melihat cengkeraman Raja Iblis haus darah pada Qin Fei Yang, ekspresi Raja Iblis kegelapan sedikit berubah. Saat ini, Qin Fei Yang sangat disukai oleh Raja Dewa. Jika ini terus berlanjut, ketiga Raja Iblis pasti akan menderita. Jangan pergi. Namun, Ratu Putih Salju mengulurkan tangannya dan menghentikan Raja Iblis kegelapan. Mengapa? Raja Iblis kegelapan merasa curiga. Ratu Putih Salju menatap ketiga Raja Iblis, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita tidak membuat mereka menderita, mereka tidak akan bisa menahan diri. Lagi pula, tidakkah kalian ingin membuka pintu potensi? Jika kamu pergi sekarang, Qin Fei Yang dan yang lainnya mungkin berpikir bahwa kamu berada di pihak yang sama dengan Tetawang. Mendengar ini, Raja Iblis kegelapan dengan tegas mengambil langkah mundur dan berdiri berdampingan dengan Putri Salju Tetawang. Kalau Qin Fei Yang dan orang gila itu benar-benar mengira dia ada di pihak yang sama dengan Tetawang, maka jangankan membuka semua pintu potensi seperti Raja Iblis kekacauan primal dan Tetawang, dia bahkan mungkin tidak akan mampu membuka satu pintu potensi pun. Bagi ketiga orang yang sombong dan tidak sopan ini, menyinggung Qin Fei Yang dan yang lainnya bukanlah hal yang pantas. Di tembok kota, Qin Fei Yang menatap bocah berusia 7 atau 8 tahun di depannya. Jika kekuatannya memungkinkan, dia benar-benar akan mengangkatnya dan memukul pantatnya. Apa yang sedang kamu lihat? Aku memintamu untuk menjawab pertanyaanku. Siapa yang memberimu keberanian untuk main-main di sini? Raja Iblis Yang haus darah itu penuh dengan permusuhan. Mata Qin Fei Yang berbinar dan berkata sambil tersenyum, Maaf, ini salahku. Aku minta maaf. Setelah lelaki tua itu menyelesaikan kesengsaraannya, aku akan membiarkan mereka pergi sekarang. Bagaimana situasinya? Mengapa kau berterima kasih kepada Raja Iblis Haus Darah? Para mayat hidup di luar kota itu mencurigakan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Raja Iblis tidak akan peduli? Jangan panik, jangan panik. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Tapi demi keselamatan kalian, sebaiknya kalian semua mundur sedikit dan menyembunyikan pil dan herbal kalian. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Mendengar ini, segerombolan mayat hidup itu saling berpandangan lalu dengan tegas berbalik dan terbang menjauh, bersembunyi jauh. Termasuk rangka ungu emas. Setelah beberapa saat, orang tua berpakaian hitam itu akhirnya berhasil melewati kesengsaraan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia langsung terbang pergi tanpa menoleh ke belakang. Adapun hadiah karena memurnikan pil dan mengatasi kesengsaraan, lelaki tua berpakaian hitam itu telah memberikannya kepada Kiao Sui sebelum mengatasi kesengsaraan. Pada saat yang sama, Kiao Sui, Li Zhongsheng, dan si racun tua juga segera menyingkirkan meja dan buku rekening, lalu minggir, bersiap menikmati tontonan yang menarik. Karena mereka tahu bahwa ketiga Raja Iblis itu pasti akan mengamuk nantinya. Kalau benda-benda ini terus-menerus ditaruh di sini, sudah pasti akan mengalami bencana yang tidak diharapkan. Qin Fei Yang menatap Raja Iblis Haus Darah yang masih mencengkramnya, lalu berkata sambil tersenyum, Raja Iblis kesayanganku, jika kau tidak melepaskannya, bagaimana aku bisa membuatkan pil untukmu? Cukup. Jika kau benar-benar ingin melampiaskan amarahmu, tidak akan terlambat untuk membuang tubuh mayatmu setelah memurnikan pil. Raja Iblis Feng Tian dan Raja Iblis Api Hitam saling berpandangan lalu dengan cepat melangkah maju untuk menarik Raja Iblis Haus Darah. Raja Iblis yang Haus Darah menarik napas dalam-dalam. Dengan lambaian tangannya, tiga ekstrim yang thunder fire muncul. Dia menatap Qin Fei Yang dengan muram dan berkata, lebih baik jika kamu tidak gagal kali ini. Saya tidak bisa menjaminnya. Qin Fei Yang cepat melambaikan tangannya. Apakah tamu? Mata ketiganya menjadi dingin. Apakah dia berencana untuk bermain dengan mereka lagi? Jika Anda bersikeras pada tingkat keberhasilan 100%, maka saya benar-benar tidak berani memurnikan pil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Kemarahan Raja Iblis Haus Darah yang telah ditekan dengan susah payah juga membumbung tinggi. Sentuh aku. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap ketiganya. Dengan kemampuan tiga Raja Iblis, kalian seharusnya sudah menguji kekuatan sumpah darah saat pertama kali pergi mencari api petir yang ekstrim, kan? Ketika ketiganya mendengar ini, mata mereka sedikit bergetar. Memikirkan kekuatan sumpah darah, kulit kepala mereka tak dapat menahan rasa geli. Jika kalian bertiga memang tidak takut mati, maka aku tidak peduli. Sebaliknya. Saya hanya karakter kecil. Merupakan suatu kehormatan bagi kalian bertiga untuk dimakamkan bersama saya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menoleh ke arah si gila dan bertanya, Kakak senior, menurutmu apakah ini masuk akal? Itu masuk akal. Kami bertelanjang kaki, jadi mengapa kami harus takut pada mereka? Si gila mengangkat kepalanya dan menatap ketiga Raja Iblis dengan mata jenaka. Ketiganya menatap Qin Fei Yang dan si gila dengan wajah muram. Tahanlah. Jangan lakukan itu. Raja Iblis Api Hitam diam-diam berteriak kepada Raja Iblis Haus Darah dan Raja Iblis Surgawi. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Baiklah, kami tidak akan memaksamu untuk memiliki tingkat keberhasilan 100%. Lakukan saja yang terbaik. Lebih seperti itu. Tunggu, di mana tungkunya? Bukankah aku memintamu untuk membantuku menemukan tungku? Mengapa saya tidak melihatnya? Jangan bilang kau tidak menemukannya. Qin Fei Yang bertanya. Berikan padanya. Raja Iblis Api Hitam memandang Raja Iblis Haus Darah. Raja Iblis Haus Darah melambaikan tangannya, dan sebuah tungku segera muncul di depan Qin Fei Yang. Tungku ini seukuran wastafel. Ada pola-pola misterius terukir di atasnya. Warnanya merah tua dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tungku ini disebut Tungku Api Merah. Ini adalah Tungku Dewa Tingkat 9. Raja Iblis Api Hitam menjelaskan. Kelas 9 Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ini semua yang dimiliki ketiga Raja Iblis? Anda menemukan Tungku Kelas 9 hanya dalam beberapa hari. Raja Iblis Api Hitam berkata dengan wajah hitam, Tungku Dewa Tingkat 9 seharusnya lebih dari cukup untuk memurnikan pil. Dia jelas-jelas sedang mengejek mereka. Tidak ada masalah dengan memurnikan pil. Kita jalani saja. Wajah Qin Fei Yang dipenuhi dengan penghinaan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil Tungku dan api petir yang ekstrim dan berbalik untuk memasuki istana. Tunggu. Tiba-tiba, Raja Iblis Surgawi berbicara. Apa itu? Qin Fei Yang berhenti dan berbalik menatap Raja Iblis Surgawi dengan curiga. Raja Iblis Surgawi berkata, Kali ini, kami ingin memasuki istana dan menyaksikanmu memurnikan pil dengan mata kepala kami sendiri. Jika dia berbuat licik, mereka tidak akan punya tempat untuk berpikir. Itu tidak akan berhasil. Seperti yang kukatakan terakhir kali, memurnikan pil penghancur penghalang mayat hidup adalah hal yang paling takut diganggu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Surgawi mengepalkan tangannya dan berkata dengan sabar, Kami tidak akan mengganggumu. Aku jamin kami bahkan tidak akan bersuara. Itu pun tidak akan berhasil. Pil yang sangat penting, Aku tidak bisa membiarkan kalian mencuri kemampuanku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya lagi, Sikapnya tegas. Apakah kami tipe orang yang akan mencuri keterampilanmu? Lagi pula, bagaimana bisa pil pemurnian begitu mudah dicuri? Kau tidak mungkin berpikir untuk bermain trik lagi, Tidak berani membiarkan kami masuk untuk melihatnya, kan? Mereka bertiga mencibir. Pikirkan apapun yang kalian inginkan. Bagaimanapun, jika kalian masuk, Aku tidak akan memurnikan pil ini. Jika kalian suka membuang-buang waktu, Maka aku akan membuang-buang waktu bersama kalian. Qin Fei Yang tersenyum tipis, Menatap Yao Sui Yang bersembunyi di samping, Lalu tertawa, Pergilah buat teh, Setelah sekian lama sibuk, sekarang waktunya bersantai. Membuat teh. Kiao Sui tertegun sejenak sebelum mengangguk. Baiklah. Bahkan sekarang, dia masih ingin minum teh. Temperamen orang ini benar-benar tak tertandingi. Yang paling mengagumkan adalah keberaniannya. Di hadapan tiga raja iblis, Dia berani bersikap sombong. Anda. Melihat hal itu, Ketiga raja iblis langsung marah besar. Ada apa denganku? Kalianlah yang memaksaku masuk, Mengapa kalian menyalahkanku sekarang? Jika kalian bertiga tidak keberatan, Silahkan duduk. Kita bisa mengobrol sambil minum teh dan membicarakan impian kita. Dalam kehidupan, Selain pil penghancur penghalang mayat hidup, Sebenarnya ada banyak hal bermakna yang dapat dilakukan. Qin Fei Yang tersenyum sambil mengeluarkan meja teh dan kursi. Ketika ketiga raja iblis mendengar ini, Mereka benar-benar mengumpat keras. Bicaralah tentang mimpimu, Dasar brengsek. Dalam hati mereka, Pil penghancur penghalang mayat hidup adalah impian mereka. Selain itu, Mereka tidak ingin membicarakan hal lain. Baiklah, Baiklah, Baiklah. Kami tidak akan masuk. Tetapi lebih baik kamu jangan main-main. Melihat Qin Fei Yang sudah duduk di dekat meja teh Dan Kiao Sui hendak keluar sambil membawa seperangkat teh, Mereka bertiga tidak punya pilihan selain berkompromi. Bukankah lebih baik kalau kamu melakukan ini lebih awal? Kamu membuang banyak waktu. Qin Fei Yang tersenyum dan bangkit untuk memasuki kastil kuno. Kiao Sui datang sambil membawa seperangkat teh dan bertanya, Kalau begitu, apakah kamu masih ingin membuat teh ini? Ya, Tentu saja. Tunggu aku keluar. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum dan memasuki ruang kultifasi tanpa menoleh ke belakang. Kiao Sui tersenyum pahit. Pemuda macam apa ini? Mengapa begitu sulit untuk dipahami? 3817. Tidak akan ada kecelakaan, kan? Raja Iblis yang haus darah bertanya. Jika terjadi kecelakaan, Kursi ini akan melumpuhkannya. Raja Iblis Feng Tian mendengus. Jangan gegabuh. Menyakitinya tidak akan ada gunanya bagi kita. Kata Raja Iblis Api Hitam. Lalu apakah kita hanya akan melihatnya bersikap sombong di depan kita? Aku benar-benar menyesal telah membuat sumpah darah yang tidak masuk akal ini. Raja Iblis Feng Tian merasa kesal. Jika kita tidak mengucapkan sumpah darah, Akankah dia membantu kita menyempurnakan pil penghancur penghalang mayat hidup? Anda harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Singkatnya, apapun yang ingin dia lakukan, kita hanya bisa bertahan. Pikir Raja Iblis Api Hitam. Sampai sekarang, mereka masih belum tahu bagaimana cara bertindak dan masih berpikir bagaimana cara menyusun siasat melawan Qin Fei Yang. Jika mereka dapat menyadari kesalahan mereka, mengesampingkan kesombongan mereka, dan meminta maaf dengan tulus, mengapa Qin Fei Yang terus mempersulit mereka. Sejujurnya, Qin Fei Yang telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam berurusan dengan orang lain. Frenzy memegang toples anggur dan duduk di kursi yang diambil Qin Fei Yang sebelumnya, sambil memandangi teh dewa naga kuno yang diseduh Kiaosue. Dia tidak tertarik sedikitpun. Sepuluh senjata ilahi berdaulat juga bergegas ke sisi Frenzy, siap menghadapi kemarahan ketiga Raja Iblis. Hati Li Zhongsheng dan Old Poison dipenuhi dengan antisipasi dan kegelisahan. Mereka menantikan Qin Fei Yang bermain dengan ketiga Raja Iblis, namun mereka juga takut kalau ketiga Raja Iblis akan bergerak melawan mereka. Suasana hati mereka sangat rumit. Raja Iblis kegelapan memandang kastil kuno dari jauh dan bertanya, apakah menurutmu dia akan terus bermain dengan Feng Tian dan yang lainnya? Siapa tahu? Ratu Putri Salju menggelengkan kepalanya. Belum lagi Kiaosue, bahkan mereka tidak bisa melihat Qin Fei Yang. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan si kecil ini selanjutnya. Ledakan. Tiba-tiba. Di dalam kastil kuno, terdengar suara yang memekatkan telinga, diikuti oleh suara sesuatu yang pecah. Mendengar suara ini, kelopak mata Iblis api hitam tetawang berkedut, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Seperti yang diharapkan. Segera. Qin Fei Yang berlari keluar dengan wajah penuh tanah. Ada beberapa luka di tubuhnya, dan darah naga ungu emas terus mengalir keluar. Di mana pilnya? Raja Iblis Yang Haus Darah bertanya dengan gugup. Saya katakan, Tuan Raja Iblis, bisakah Anda merawat luka-luka saya terlebih dahulu? Bagaimana mungkin sebuah pil lebih penting daripada hidupku? Wajah Qin Fei Yang penuh dengan ketidaksenangan. Mulut Raja Iblis Yang Haus Darah berkedut. Sejujurnya, hidupmu tidaklah sepenting pil pemecah penghalang mayat hidup. Maafkan saya. Saya gagal lagi. Qin Fei Yang menghela nafas, wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Aduh. Ketiga Raja Iblis tercengang. Tapi itu bukan salahku. Itu salahmu. Tungku pil pecah jenis apa yang kau temukan. Ada retakan di sana. Tepat saat pil itu hendak keluar dari tungku, pil itu tiba-tiba meledak. Untungnya, aku cepat menghindar, kalau tidak aku akan terluka parah. Tuan-tuan, kalian tidak mungkin sengaja menemukan tungku pil yang rusak untuk membalas dendam padaku, kan? Qin Fei Yang menatap ketiga Raja Iblis dan berkata, merasa bersalah. Tungku pil rusak. Balas dendam dengan sengaja. Ketiga Raja Iblis saling berpandangan dengan kaget. Kita pasti sakit parah sampai sengaja mencari tungku yang rusak untuk membalas dendam padamu. Sebagai Raja Iblis, mereka selalu memperhatikan identitas mereka. Tetapi saat ini, mereka benar-benar ingin mengutuk. Kini para mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit tengah mencari api guntur yang ekstrim di mana-mana, dapat dibayangkan betapa langkanya api guntur yang ekstrim saat ini. Tidak mudah untuk menemukan ekstrim yang thunder fire, dan ada harapan untuk mendapatkan undet barrier breaker pil. Apakah mereka akan melakukan hal bodoh seperti itu? Sekalipun mereka ingin membalas dendam, mereka tidak akan menggunakan api guntur yang ekstrim sebagai bahan tertawaan. Hal yang paling dibenci adalah... Mereka telah berusaha keras untuk menemukan tungku pil yang layak, tetapi pada akhirnya, mereka diberitahu bahwa ini adalah tungku pil yang rusak. Pergilah kau adikku. Kita tidak buta, ada cacat atau tidak, bagaimana mungkin kita tidak tahu. Jelas sekali dia sengaja menggoda mereka lagi, tapi dia tetap berpura-pura menyedihkan dan merasa dirugikan. Kepada siapa kamu mencoba menunjukkannya? Kinfei Yang, kau sudah bertindak terlalu jauh. Raja Iblis yang haus darah tidak dapat lagi menahan amarah di hatinya, dan aura Iblis yang mengerikan melonjak keluar. Pedang Ice Phoenix, salah satu dari sepuluh senjata ilahi berdaulat, segera berdiri di depan Kinfei Yang dan si gila, meraung dengan kekuatan ilahi. Tidak. Kinfei Yang buru-buru menghentikan sepuluh senjata ilahi berdaulat dan menegur, apa yang sudah kukatakan padamu sebelumnya. Kita adalah orang-orang yang berkualitas. Orang lain mungkin tidak masuk akal, tetapi kita tidak bisa tidak bersikap tidak masuk akal. Apa? Kamu masih bilang kami tidak masuk akal. Ketiga Raja Iblis sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Tiga Bangsawan, kalian benar-benar tidak bisa menyalahkanku atas kecelakaan ini. Jika kalian memperhatikan dan menemukan tungku pil yang utuh, pasti tidak akan terjadi ledakan. Meskipun kamu mungkin melakukannya dengan sengaja, sebagai junior, aku tidak bisa menyalahkanmu. Aku hanya bisa menelan keluhan ini sendiri. Kinfei Yang mendesah. Apa-apaan? Tiga Raja Iblis menatap Kinfei Yang dengan heran. Jangan salahkan mereka. Menelan sendiri keluhan ini. Menyebut mereka penjahat dan menjadikan dirinya begitu mulia dan hebat. Bagaimana bisa seseorang tidak tahu malu sampai sejauh itu? Tolong, bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Kalau orang tidak punya malu, apa gunanya hidup? Si gila, Kiao Sue, Li Zhongsheng, dan si racun tua saling memandang dengan senyuman di mata mereka. Meskipun Kinfei Yang memang sedikit tidak tahu malu, mereka harus mengakui bahwa sangat memuaskan melihat ketiga Raja Iblis menderita dalam diam. Jadi begitulah adanya. Para mayat hidup yang bersembunyi di kejauhan juga tiba-tiba mengerti. Ternyata dia ingin menggoda ketiga Raja Iblis. Tidak heran dia menyuruh mereka menjauh dan menyembunyikan pil dan ramuan obat dengan baik. Ini untuk mencegah ketiga Raja Iblis mengalihkan amarah mereka kepada mereka. Dan mereka mungkin merampas pil dan tanaman obatnya. Lagi pula, dengan karakter ketiga Raja Iblis ini, mereka tidak akan berbicara tentang moralitas dengan mereka. Benar-benar membuatku takut setengah mati. Ayo minum teh dulu untuk menenangkan diri. Kinfei Yang menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan duduk di sebelah si gila. Dia mengambil teh yang telah dituang Kiao Sue dan meminumnya dengan rasa takut yang masih ada. Kamu masih bisa duduk di sana dan minum teh dengan senang. Hati Raja Iblis haus darah dipenuhi dengan kebencian. Kekuatan ilahi meraung. Dia tentu saja tidak berani benar-benar menyakiti Kinfei Yang dan yang lainnya. Dia hanya mengincar meja teh. Karena sikap Kinfei Yang dan yang lainnya, menurutnya, merupakan penghinaan nyata baginya. Tapi pada saat yang sama. Sepuluh senjata penguasa juga melepaskan kekuatan ilahi mereka, mengembun menjadi semburan yang menyerbu ke arah kekuatan ilahi Raja Iblis haus darah. Ledakan. Dua kekuatan ilahi bertabrakan. Gelombang energi yang merusak melonjak ke segala arah bagaikan air pasang. Tentu saja, tidak akan terjadi apa-apa pada kota kerajaan Primal Chaos. Kinfei Yang dan yang lainnya adalah keturunan dari sepuluh senjata penguasa, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Namun, gunung dan sungai di luar kota hancur. Para mayat hidup di kejauhan semuanya berbalik dan lari ketakutan. Si gila mendesah. Jangan terlalu pemarah, itu akan merusak keharmonisan. Ayo, 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 duduklah dan minum secangkir teh atau anggur untuk menenangkan diri. Keren, kamu. Raja Iblis yang haus darah tak dapat menahan diri untuk mengutuk. Maaf, saya tidak punya saudara perempuan. Si gila memamerkan giginya. Melihat penampilan si gila yang tak kenal takut, Raja Iblis yang haus darah menggertakkan giginya. Tenang. Raja Iblis api hitam menekan Raja Iblis haus darah ke bawah dan menatap mayat hidup yang melarikan diri di luar kota, sambil berteriak, kalian semua, berhenti. Di hadapan tiga Raja Iblis besar yang sedang marah, siapakah yang berani berhenti? Dia berlari semakin kencang dan bahkan mengerahkan segenap tenaganya untuk melarikan diri. Wajah Raja Iblis api hitam menjadi gelap. Dia menatap Ratu Saljudan yang lainnya dikejauhan dan berkata, apakah kalian semua telah memperoleh pil penghancur penghalang mayat hidup? Keempatnya saling berpandangan, menatap Kinfei yang, lalu mengangguk pada Raja Iblis api hitam. Lalu apakah kalian semua sudah melewati masa kesusahan dan menyingkirkan tubuh mayat hidup kalian? Raja Iblis api hitam bertanya lagi. Dalam. Keempatnya mengangguk lagi. Melihat ini, Raja Iblis api hitam menoleh ke arah Kinfei yang dan yang lainnya, lalu berkata dengan marah, mengapa tidak terjadi kecelakaan saat memurnikan pil untuk mereka, tetapi terjadi kecelakaan saat memurnikan pil untuk kita. Jangan marah, jangan marah. Ini hanya masalah keberuntungan. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya. Orang gila itu menambahkan, mungkin ini ada hubungannya dengan karakter seseorang. Ada orang yang karakternya buruk, sehingga tidak bisa melakukan apapun dengan lancar. Ketiga Raja Iblis melotot ke arah orang gila itu lagi. Dia sebenarnya memarahi mereka secara tidak langsung, mengatakan bahwa karakter mereka buruk. Tiga bangsawan, apa yang sudah terjadi tidak dapat dibatalkan. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengganggu kami di sini. Pil penghancur penghalang mayat hidup tidak akan datang kepada kita dengan sendirinya. Jadi, sebaiknya kau cari saja ekstrim yang thunder fire. Aku janji, aku akan berhati-hati lain kali. Kinfei yang tersenyum. Lain kali. Ketiganya mengepalkan tangan. Kalau bukan karena larangan sumpah darah, mereka pasti sudah membunuhnya. Kalian pergilah dan tangkap mayat hidup itu. Raja Iblis Api Hitam menatap Raja Iblis Haus Darah dan Raja Iblis Feng Tian dan berkata dengan suara yang dalam. Karena dia melihat ada lebih dari selusin mayat hidup yang mengantri untuk melewati ujian kesengsaraan, dan mereka semua memegang pil pemecah penghalang mayat hidup yang sudah jadi di tangan mereka. Dalam. Raja Iblis Haus Darah dan Raja Iblis Feng Tian juga mengerti. Mereka berbalik dan bergegas ke luar kota, mengejar mayat hidup itu. Apa yang sedang kalian lakukan? Merampas pil dan herbal mereka. Jangan lupakan identitasmu. Kalian adalah Raja Iblis dari harta karun ilahi lonceng langit. Kinfei yang mengangkat alisnya. Jelaslah bahwa mereka bertiga menjadi putus asa. Kekanak-kanakan. Lihatlah kalian semua. Kalian semua adalah penguasa yang sempurna. Tidakkah kalian tahu bahwa yang kuat dihormati? Wajah Raja Iblis Api Hitam penuh dengan sarkasme. Bagaimana jika saya tidak mengizinkannya? Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Apa hakmu untuk mengatakan tidak? Apakah ini termasuk dalam lingkup sumpah darah? Apakah kami akan merampas pilmu? Mencampuri urusan orang lain. Raja Iblis Api Hitam mencibir. Tuhan Raja Iblis, aku mohon, biarkan kami pergi. Saudara Kin, tolong selamatkan kami. Segera. Raja Iblis Hausdarah dan Raja Iblis Fengtian menangkap lebih dari selusin mayat hidup. Mayat hidup ini juga tidak beruntung. Mereka telah melarikan diri, tetapi kecepatan mereka tidak secepat kedua Raja Iblis itu. Biarkan mereka pergi. Kinfei yang berkata dengan marah. Biarkan mereka pergi. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kami harus mendengarkanmu? Raja Iblis Hausdarah dan Raja Iblis Fengtian mencibir. Mata Kinfei yang menjadi gelap, dan seberkas niat membunuh muncul. Dia berkata dengan suara yang dalam, Jangan lupa bawa sumpah darah yang kubuat hanya untuk memberi mobil penghancur penghalang mayat hidup. Itu tidak termasuk bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Apa? Membunuh kami? Haha. Ketiga Raja Iblis segera menengadah ke langit dan tertawa. Bajingan kecil ini bodoh sekali. Dia benar-benar mengancam akan membunuh mereka. Tidakkah dia tahu apa yang mampu dia lakukan? Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia punya modal untuk menantang tiga Raja Iblis hanya karena dia punya lebih dari selusin senjata ilahi berdaulat di tangannya? Tiga ribu delapan ratus delapan belas. Biarkan mereka pergi. Tepat saat ketiga Raja Iblis merasa puas diri, suara kuat lainnya terdengar. Siapa yang kentut kali ini? Percayakah kau bahwa aku tidak akan melumpuhkanmu? Kata Raja Iblis yang haus darah dengan marah. Tetapi begitu dia selesai berbicara, ekspresinya membeku. Ini sepertinya, suara dari Chaos Royal City. Raja Iblis api hitam dan Raja Iblis langit juga kebingungan. Apakah ini benar-benar suara Chaos Royal City? Tentu saja, mereka mengenali suara Chaos Royal City, tetapi terlalu tidak masuk akal bahwa Chaos Royal City akan membantu Qin Feiyang dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka meragukannya dan mengira bahwa mereka salah dengar. Pada saat yang sama, Qin Feiyang dan yang lainnya juga terkejut. Seperti ketiga Raja Iblis, mereka mengira itu adalah ilusi. Satu-satunya yang tidak terkejut adalah Ratu Salju dan tiga lainnya. Ini karena Raja Dewa Kekacauan Primal telah secara diam-diam memperingatkan mereka agar tidak memaksa Qin Feiyang melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Siapa yang kamu bicarakan tentang kentut? Setelah hening sejenak, suara Raja Ilahi kekacauan terdengar lagi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Saya minta maaf. Raja Iblis yang haus darah gemetar dan segera berlutut di tanah. Kamu makin berani aja. Berani-beraninya kamu marahin aku. Begitu Chaos Deity King selesai berbicara, kekuatan Ilahi yang mengerikan melonjak, langsung menyelimuti Blut Tirsti Demon King. Diiringi teriakan yang mengerikan, tubuh Blut Tirsti Demon King hancur di tempat, darah berceceran di langit. Tuhan, mohon ampuni kami. Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Api Hitam melihat pemandangan ini dan langsung berlutut di kehampaan dan memohon belas kasihan, takut Raja Ilahi kekacauan akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Ini adalah sebuah pelajaran. Sekali lagi dan kalian semua akan mati. Setelah Raja Ilahi kekacauan selesai berbicara, suaranya perlahan memudar. Sangat kuat. Orang gila itu bergumam. Bahkan eksistensi kuat seperti Raja Iblis yang haus darah tidak dapat melawan di hadapan kota kerajaan kekacauan. Kalau mereka jadi mereka, bukankah mereka akan langsung mati? Memang kuat. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Qin Fei Yang bergumam. Meskipun kota kerajaan Primal Chaos hanya menyerang sesaat, semua orang yang hadir sangat terguncang. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang Tetawang, yang matanya dipenuhi ketakutan. Mereka tidak dapat mengerti mengapa kota kerajaan Primal Chaos mau membantu semut-semut ini. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mencibir pada Raja Iblis Feng Tian, tidakkah kau mendengar perintah dari kota kerajaan kekacauan? Biarkan mereka pergi. Sekitar selusin mayat hidup masih terperangkap oleh aura Raja Iblis Feng Tian. Raja Iblis Feng Tian menatap Qin Fei Yang dan kemudian menatap kota kerajaan Chaos. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menarik auranya dan melepaskan mayat hidup itu. Mereka bisa mengabaikan kata-kata Qin Fei Yang. Akan tetapi, mereka tidak berani menentang perintah kota kerajaan Primal Chaos. Qin Fei Yang berkata, Di masa depan, kamu tidak diperbolehkan merebut pil dan ramuan mayat hidup itu. Kamu hanya bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menemukannya. Baiklah. Kita akan menemukannya sendiri. Raja Iblis Api Hitam berkata sambil menggertakkan giginya. Kemudian, dia, Raja Iblis Feng Tian, dan Raja Iblis Haus Darah menghilang ke kedalaman gunung tanpa menoleh ke belakang. Betapa memuaskannya. Li Zhongsheng dan Old Poison berlari keluar dan tertawa keras. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Raja Iblis dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Apakah kamu tidak takut sekarang? Orang gila itu memamerkan giginya. Tidak lagi. Keduanya menggelengkan kepala. Karena mereka takut, itu karena rasa takut mereka terhadap Raja Iblis sudah tertanam kuat. Dan sekarang, ketiga Raja Iblis itu ditindas tanpa ampun oleh Qin Fei Yang dan si gila. Ini sama saja dengan menghancurkan rasa takut mereka terhadap Raja Iblis. Sekarang setelah mereka melihat ke belakang, Raja Iblis ini ternyata tidak seseram itu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Kata orang gila. Oke. Keduanya menganggup dan segera mengeluarkan meja dan kursi, meletakkannya di sisi tembok kota. Sambil melihat mayat hidup di luar, mereka berteriak, tidak apa-apa sekarang. Cepatlah berbaris untuk menghadapi kesengsaraan. Sekitar selusin mayat hidup saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Qin Fei Yang dan si gila dengan kagum. Mereka tidak hanya berani menggoda ketiga Raja Iblis, tetapi bahkan Chaos Royal City pun membantu mereka. Sungguh luar biasa. Para mayat hidup yang berhasil lolos juga kembali satu demi satu. Tidak ada yang menyinggung masalah ini lagi. Mereka hanya menganggapnya sebagai kejadian kecil, tetapi mereka tidak melihat kerangka ungu emas itu kembali. Qin Fei Yang mencari-cari di antara kerumunan itu beberapa saat, tetapi ia tetap tidak dapat menemukan kerangka ungu emas itu. Ia kemudian memasuki istana, membersihkan debu dari tubuhnya, berganti pakaian bersih, dan menyiapkan pil untuk membuka pintu potensi. Kemudian, ia berjalan keluar istana dan terbang menuju Ratu Putri Salju dan tiga orang lainnya. Mereka berempat hendak pergi, tetapi ketika melihat Qin Fei Yang terbang, tak dapat dipungkiri sedikit keraguan terlihat di mata mereka. Salam untuk keempat senior. Qin Fei Yang mendarat di depan mereka berempat dan membungku hormat. Ratu Putri Salju tersenyum dan berkata, kami tidak bisa menerima busurmu sekarang. Ah! Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap mereka berempat. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu jauh? Raja hantu iblis berkata dengan nada iri, bahkan kota kerajaan kekacauan telah menjadi pendukungmu. Apakah kami masih berani menerima penghormatanmu? Qin Fei Yang tersenyum malu dan buru-buru melambaikan tangannya, berkata, kau tidak bisa berkata seperti itu. Kota kerajaan Chaos adalah tempat yang penuh kebajikan dan gengsi. Mereka berpihak pada akal sehat dan bukan keluarga. Kamu benar-benar tahu cara berbicara. Ratu Putri Salju dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Qin Fei Yang mengeluarkan kotak giyok yang telah disiapkannya dan menyerahkannya kepada Raja Iblis Kegelapan. Hmm! Raja Iblis Kegelapan menatap kotak giyok itu dengan heran. Putri Salju Teta Wang juga memiliki sedikit keraguan di wajahnya. Qin Fei Yang perlahan membuka kotak giyok, dan selusin pil segera muncul. Ini! Pupil Mata Putri Salju Teta Wang mengerut. Tatapan Raja Iblis Kegelapan menjadi semakin mencurigakan. Raja Iblis racun segudang kembali sadar dan menatap Raja Iblis Kegelapan, lalu berkata, ini adalah pil untuk membuka pintu potensi. Ini! Raja Iblis Kegelapan tercengang saat mendengar ini. Sebenarnya ada hal yang begitu baik sehingga dia berinisiatif memberikannya kepadanya. Tidak! Pasti ada syarat lainnya. Senior, kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu, sepertinya junior ini terlalu banyak berpikir. Qin Fei Yang mendesah. Batuk, batuk! Raja Iblis Kegelapan langsung terbatuk dan memperlihatkan senyum di wajahnya yang dingin. Ia menggelengkan kepala dan berkata, kau mencoba mencari muka tanpa alasan. Kau menyembunyikan niat jahat. Lihat apa yang kamu katakan. Kamu senior dan aku junior. Sudah sepantasnya aku berbakti padamu. Qin Fei Yang memasukkan kotak diok itu ke tangan Raja Iblis Kegelapan. Raja Iblis Kegelapan melihat pil-pil di dalam kotak diok dan tidak dapat menahan rasa gembira, tetapi ia masih punya alasan. Ia menatap Qin Fei Yang dan tersenyum, berkata, Bicaralah, apa yang kau perlukan dariku? Ini. Qin Fei Yang tertawa datar dan menatap keempat Raja Iblis, lalu berkata, Junior ini hanya ingin meminjam senjata penguasa milikmu. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakannya untuk menghadapi Teta Wang. Aku hanya akan menggunakannya untuk membantu para mayat hidup melewati kesengsaraan mereka. Membantu mayat hidup melewati kesengsaraan mereka. Kempatnya sedikit terkejut. Mereka mengangkat kepala dan melihat mayat hidup di luar kota, sambil berkata, Kalian cukup perhatian pada mereka. Karena aku telah mengambil miniatur hukum mereka, tentu saja aku harus memastikan keselamatan mereka. Kita bicarakan nanti saja. Mungkinkah keempat senior itu tidak ingin melihat harta karun ilahi lonceng langit kembali jaya seperti sebelum dihancurkan? Qin Fei Yang tersenyum. Kemakmuran yang dimilikinya sebelum dihancurkan. Kempatnya bergumam, seolah teringat sesuatu. Wajah mereka penuh kesedihan. Meskipun junior ini tidak tahu apa itu harta karun ilahi lonceng langit, junior ini percaya bahwa selama semua orang menyingkirkan tubuh mayat hidup mereka, harta karun ilahi lonceng langit pasti akan perlahan-lahan memulihkan vitalitasnya. Jadi, bukan tidak mungkin untuk kembali pada kemakmuran yang pernah ada sebelum kehancurannya. Kata Qin Fei Yang. Jadi, kamu masih berkontribusi pada harta karun ilahi lonceng langit. Ratu Putri Salju menahan emosinya dan tersenyum. Saya tidak berani mengatakan itu. Bagaimanapun, kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Qin Fei Yang tersenyum. Setidaknya kamu jujur. Baiklah, karena kamu punya niat seperti itu, kami akan membantumu. Itu juga bisa dianggap sebagai membantu harta karun surgawi. Ratu Putri Salju tersenyum dan mengeluarkan senjata kedaulatannya. Pedang panjang seputih salju ini diukir dengan kepingan salju. Pedang ini tembus cahaya dan berkilauan dengan cahaya ilahi, bagaikan mahakarya surga. Pedang ini sangat indah. Raja Iblis racun segudang, Raja Iblis kegelapan, dan Raja Iblis hantu saling berpandangan dan mengeluarkan senjata kedaulatan mereka masing-masing. Terima kasih banyak, Empat Senior. Qin Fei Yang sangat gembira dan buru-buru membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan bantuan keempat senjata berdaulat tingkat menengah ini, efisiensinya akan meningkat beberapa kali lipat. Meskipun Lord Divine King dan Primal Chaos Royal City mendukungmu, ada beberapa hal yang masih harus kuingatkan padamu. Segala sesuatu hanya dapat dilakukan sekali dan dua kali, bukan tiga kali. Selain itu, saat Ratu Ekor Sembilan dan Raja Iblis neraka kembali, kalian tidak boleh menargetkan mereka. Ini karena mereka tidak cocok dengan Tetawang. Jadi bagimu, mereka bukan musuh. Kau mengerti maksudku. Kata Ratu Putri Salju. Dipahami. Qin Fei Yang mengangguk. Dia ingin dia melibatkan Ratu Ekor Sembilan dan Raja Iblis neraka. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Ratu Putri Salju melambaikan tangannya dan tersenyum. Anak muda ini akan pergi. Qin Fei Yang membungku hormat. Kemudian, dengan empat senjata ilahi berdaulat, dia mendarat di tembok kota dengan kecepatan kilat. Setelah itu, dia melihat keempat senjata ilahi berdaulat, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saya telah merepotkan keempat senior. Kempat senjata ilahi penguasa tidak memperdulikannya. Mereka tampak agak acu-ta'acu karena mereka langsung memancarkan gelombang kekuatan ilahi. Apa yang kalian semua masih berdiri di sana? Cepatlah dan lalui kesengsaraanmu. Orang gila itu menatap mayat hidup yang tercengang di luar kota dan berteriak. Jantung para mayat hidup itu berdebar kencang karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya kota kerajaan kekacauan primal yang membantu Qin Fei Yang, Bahkan Ratu Putri Salju dan Raja Iblis lainnya meminjamkan senjata kedaulatan mereka kepada orang ini. Seseorang harus tahu. Raja Iblis itu semua adalah orang-orang yang kejam dan tak kenal ampun. Kapan mereka menjadi begitu mudah diajak bicara? Orang gila itu melihat keempat senjata berdaulat dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Kemudian dia melihat ke arah Ratu Putri Salju dan tiga orang lainnya yang pergi dan menyampaikan suaranya. Aku benar-benar tidak menyangka mereka akan begitu lugas. Sejujurnya, saya juga sedikit terkejut. Qin Fei Yang berpikir. Ia berpikir bahwa meskipun ia bisa meminjamnya, itu akan membutuhkan banyak usaha. Siapa sangka bahwa mereka akan langsung memberikannya kepadanya? Orang gila itu tertawa diam-diam. Sepertinya selain Raja Iblis Hausdarah, Raja Iblis Fengtian, dan Raja Iblis Api Hitam, Raja Iblis lainnya memiliki kesan yang baik terhadap kita. Ini semua berkat pil yang membuka pintu potensi. Qin Fei Yang tersenyum. Tentu saja. Siapa yang tidak ingin membuka pintu potensi? Contohnya, Raja Dewa Kekacauan Primal. Meskipun dia sudah sangat kuat, dia masih perlu memahami hukum kehidupan dan kematian. Namun, ada dua Raja Iblis lain yang belum pernah kita temui sebelumnya. Aku penasaran seperti apa karakter mereka. Orang gila itu mengerutkan kening dan agak khawatir. 3819. Dua Raja Iblis lainnya. Ratu Saljudan yang lainnya menyebutkannya. Qin Fei Yang merenung. Bagaimana dengan mereka? Orang gila bertanya. Yang satu disebut Ratu Ekor Sembilan, dan satunya lagi disebut Raja Iblis Neraka. Saya masih tidak tahu orang macam apa mereka. Tetapi aku mendengar dari Ratu Saljudan yang lainnya bahwa mereka berdua tidak cocok dengan Raja Iblis yang haus darah. Ratu Saljudan juga ingin kita menarik mereka. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu, ini memang kabar baik. Si gila mengangguk. Selama mereka tidak akur dengan Teta Wang, mereka layak direkrut. Dengan bantuan senjata ilahi berdaulat milik Ratu Saljudan yang lainnya, efisiensinya meningkat beberapa kali lipat. Qin Fei Yang juga mulai memurnikan pil lagi. Setengah bulan berlalu. Jumlah mayat hidup yang berkumpul di luar kota telah mencapai ribuan. Nanti pasti akan ada lebih banyak orang lagi. Bagaimanapun. Seiring berjalannya waktu, jumlah mayat hidup yang menemukan api petir yang ekstrim, kayu yin yang, dan buah kematian akan meningkat. Lebih-lebih lagi. Karena harta karun ilahi lonceng langit tidak dapat ditransmisikan, mereka hanya dapat mengandalkan mayat hidup untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga kecepatan penyebaran berita sangat lambat. Para mayat hidup di dekatnya masih baik-baik saja, tetapi mereka yang terlalu jauh harus menunggu lama untuk menerima berita. Tentu saja, mereka hanya akan bergegas datang kemudian. Pada pagi ini pula seorang pria dan seorang wanita mendarat di tembok kota. Melihat mayat hidup di luar kota, kemudian ke arah Kyausue yang sibuk dan yang lainnya, lalu ke berbagai senjata ilahi berdaulat yang membantu mayat hidup melewati kesengsaraan mereka, terutama senjata ilahi berdaulat milik Ratu Salju dan yang lainnya, pria dan wanita itu tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan keempat senjata ilahi berdaulat ini ikut bergabung dalam kesenangan ini. Keduanya adalah Ratu Ekor Sembilan dan Raja Iblis Neraka. Raja Iblis Neraka adalah seorang pria parubaya, tubuhnya cukup kurus, dan seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. Hanya wajah dingin dan mata hitam dengan ki iblis yang melonjak yang bisa terlihat. Ratu Ekor Sembilan adalah seorang wanita berusia dua puluhan. Pakaiannya cukup terbuka, dia mengenakan rok pendek bulu cerpelai, memperlihatkan dua kakinya yang tinggi dan putih. Bahunya dan dua lengannya yang berwarna giyok juga terekspos. Kulitnya berkilau dan bening, lembut bagaikan air. Ia tampak seperti wanita cantik yang tak tertandingi yang dapat membawa bencana bagi suatu negara. Setiap gerakannya, setiap kerutan dahinya, dan setiap senyumnya memancarkan pesona yang tak terbatas. Terutama sepasang matanya yang cerah, dipenuhi bintik-bintik cahaya, seolah-olah mampu mencuri jiwa. Bukan hanya Lizong Sheng dan si racun tua, bahkan para mayat hidup di luar kota pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap. Bahkan si gila pun tak kuasa menahan rasa gelisahnya saat melihat Ratu Ekor Sembilan. Dia memang cantik alami sejak lahir. Terlebih lagi, tubuhnya memancarkan wangi yang memikat yang secara langsung dapat merangsang, hasrat paling primitif seorang pria. Hmm. Qin Fei yang keluar sambil membawa pil. Ketika melihat situasi orang gila dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bagaimana mereka semua berakhir seperti ini? Dia mengikuti pandangan semua orang dan saat pandangannya tertuju pada Ratu Ekor Sembilan, dia hampir kehilangan akal. Wanita ini tidak hanya memiliki kecantikan bak bidadari, tetapi juga memiliki persona alami yang membuat orang ingin dekat dengannya dan memilikinya. Seekor rubah betina, kan? Qin Fei yang bergumam dan terbatuk keras. Semua orang tampaknya terbangun dari mimpi. Lizong Sheng, si racun tua, dan mayat hidup di luar kota langsung menunjukkan ekspresi kagum di wajah mereka. Kaka senior, hatimu tidak teguh. Hati-hati, atau aku akan memberitahu Xiaosian. Orang gila itu menyerahkan pil kepada Kyaosue dan menatap orang gila di sebelahnya sambil menyampaikan suaranya. Siapa yang bilang? Aku hanya meliriknya beberapa kali saja. Orang gila itu menolak mengakuinya. Namun dia sangat bingung. Meskipun wanita ini cantik, mustahil baginya untuk menggoyahkan pikirannya, bukan? Pasti ada masalah di sini. Ayo pergi. Mereka adalah Ratu Ekor Sembilan dan Raja Iblis Neraka. Bersikaplah sopan. Qin Fei Yang berkata diam-diam, lalu menyapa kedua Raja Iblis itu. Ia membungkuh dan berkata, salam untuk kedua senior. Orang gila itu berdiri di samping dan dengan penasaran mengamati Ratu Ekor Sembilan. Apa yang sedang kalian lakukan? Ratu Ekor Sembilan melirik mayat hidup di luar kota dan bertanya pada Qin Fei Yang dan orang gila itu dengan curiga. Bahkan ketika dia berbicara, ada godaan yang fatal. Qin Fei Yang menyampaikan suaranya, Kaka senior, tiba-tiba aku teringat seseorang. Siapa? Orang gila itu curiga. Wang Yu Er. Aku merasa Ratu Ekor Sembilan ini tampaknya sama dengan Wang Yu Er. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Wang kamu. Orang gila itu tertegun. Dalam. Dia juga wanita yang sangat cantik. Karena dia mengembangkan semacam teknik pesona, bahkan aku hampir menderita di tangannya. Qin Fei Yang menjelaskan. Maksudmu Ratu Ekor Sembilan ini juga mengembangkan teknik pesona. Orang gila itu terkejut. Aku tidak tahu. Tetapi aku dapat merasakan bahwa pesona yang dipancarkannya jauh melampaui Wang Yu Er. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Melihat mereka berdua terdiam, Raja Iblis Neraka yang berada di samping mereka pun berkata, Aku ingin bertanya pada kalian. Seolah-olah dia benar-benar Raja Iblis dari neraka, bahkan suaranya pun berbau darah. Qin Fei Yang kembali sadar dan meminta maaf. Maaf, aku terlalu asyik dengan pikiranku. Seperti yang bisa dilihat oleh kedua senior, junior ini membantu mereka menyingkirkan mayat hidup mereka. Gratis. Ratu Ekor Sembilan bertanya. Tentu saja tidak. Qin Fei Yang tersenyum. Ratu Ekor Sembilan tertegun sejenak sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian benar-benar berani. Begitu senyum ini muncul, bahkan dunia kehilangan warnanya. Melihat kembali dengan senyum menawan, pepatah ini sangat cocok untuk Ratu Ekor Sembilan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jika kita tidak mendapatkan izin diam-diam dari Raja Ilahi, tidak peduli seberapa beraninya kita, kita pasti tidak akan berani melakukan ini. Raja Ilahi sudah menyetujuinya. Hasil ini menyebabkan keduanya agak terkejut. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu cukup mampu. Ratu Ekor Sembilan menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan api guntur yang ekstrim. Raja Iblis Neraka juga mengeluarkan api guntur yang ekstrim. Kebetulan adik kelas ini punya pil siap pakai, silakan diterima. Qin Fei Yang mengeluarkan dua pil pemecah penghalang mayat hidup dan menyerahkannya kepada dua Raja Iblis. Setelah menipu Iblis Haus Darah Tetawang dua kali berturut-turut, tentu saja dia punya kelebihan. Ratu Ekor Sembilan dan Raja Iblis Neraka tercengang, tetapi mereka tidak banyak bertanya. Masing-masing dari mereka mengambil pil dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Para senior, tunggu sebentar. Qin Fei Yang buru-buru memanggil mereka berdua. Apakah ada hal lainnya? Ratu Ekor Sembilan menoleh dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Qin Fei Yang tidak dapat menahan perasaan gelisah di tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, bergumam dalam hatinya, dasar Iblis. Kalian berdua, harap tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang berbalik dan berlari ke dalam kastil. Ratu Ekor Sembilan dan Raja Iblis Neraka saling berpandangan, dan tak dapat dipungkiri bahwa ada sedikit keraguan di wajah mereka. Segera. Qin Fei Yang keluar sambil membawa dua kotak giok dan berkata sambil tersenyum, ini adalah hadiah untuk kedua senior, mohon tidak keberatan. Apakah Anda mencoba menyuap kami? Ratu Ekor Sembilan menatap kotak giok dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum main-main. Qin Fei Yang tertawa. Dia terlihat begitu cepat. Namun, saya senang menerima suap dari Anda. Ratu Ekor Sembilan mengambil kotak giok itu tanpa ragu-ragu. Bahkan Raja Dewa pun telah menyetujuinya, jadi dia tidak perlu bersikap bermusuhan kepada mereka berdua. Dia kemudian membuka kotak giok itu dan tercengang. Mengapa semuanya pil? Raja Iblis Neraka menundukkan kepalanya untuk melihat pil itu, wajahnya penuh kebingungan. Junior dan yang lainnya terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kedua senior itu sebaiknya mencari keempat senior itu, atau langsung bertanya kepada Chaos Imperial City. Mereka tahu semuanya. Qin Fei Yang tersenyum meminta maaf. Masih membuat kita penasaran. Ratu Ekor Sembilan tertegun, lalu tertawa, baiklah, kalian lanjutkan saja. Dengan itu, mereka berdua berbalik dan pergi. Si gila menatap punggung mereka dengan pandangan penuh pertimbangan. Berhati-hatilah, jangan sampai kehilangan jiwamu. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah si gila. Apa? Aku tidak sedang melihat Ratu Ekor Sembilan. Aku sedang menatap Raja Iblis Neraka. Mengapa aku merasakan aura yang familiar darinya? Orang gila itu mengerutkan kening. Aura yang familiar. Qin Fei Yang tertegun dan melihat ke belakang Raja Iblis Neraka sekali lagi. Mustahil. Benar, aku tidak berbohong padamu. Kata orang gila. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan dengan hati-hati merasakan aura Raja Iblis Neraka. Matanya tiba-tiba bergetar saat dia berseru. Itu adalah anjing Dewan Raka. Ya, ya, ya. Itu anjing Dewan Raka. Auranya mengandung aura Helgothound. Meskipun sangat lemah, itu jelas tidak salah. Orang gila itu menganggupkan kepalanya. Tidak heran ada aura yang familiar. Ternyata itu adalah aura Helgothound. Jadi, dia mungkin bukan manusia, tapi transformasi dari Helgothound. Qin Fei Yang terkejut. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Dan Ratu Ekor Sembilan ini, auranya tampaknya sedikit berbeda dari manusia. Dan terakhir kali di Aula Utama, kita juga melihat Ratu Ekor Sembilan ini. Saat itu, selain cantik, dia tidak memiliki persona yang begitu hebat. Tapi sekarang, dia menunjukkan persona yang mengerikan. Mungkinkah dia melihat kita berbisnis di sini dan ingin menunjukkan kekuatannya? Orang gila itu bergumam. Tunjukkan pada kami kekuatannya. Qin Fei Yang tertegun dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Menarik. Wanita macam apa yang bisa memiliki persona sehebat itu? Apa yang terjadi selanjutnya sangat tenang. Tidak seorang pun datang untuk mengganggu mereka. Namun keesokan paginya, dua senjata ilahi berdaulat menerobos udara, memancarkan aura yang menakutkan. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Karena aura kedua senjata ilahi berdaulat ini tidak lebih lemah dari senjata ilahi berdaulat milik Ratu Salju dan yang lainnya. Dua adik kecil, ini pinjaman untuk kalian. Kalian harus membantu kami mengurusnya. Suara Ratu Ekor Sembilan terdengar lembut dan menyenangkan. Adik laki-laki. Qin Fei Yang dan si gila tercengang. Baru sehari, dan mereka sudah menjadi begitu akrab. Bahkan jika mereka diberipil untuk membuka pintu potensi, sebagai Raja Iblis dari harta karun ilahi lonceng langit, bukankah mereka seharusnya sedikit lebih sombong dan pendiam? Ketika mereka sadar kembali, Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan, dan senyum pun muncul di mata mereka pada saat yang sama. Pil ini terlalu berharga. Dengan bantuan Ratu Ekor Sembilan dan senjata ilahi penguasa Raja Iblis Neraka, efisiensinya berbeda. Sedangkan para mayat hidup yang berada di luar kota, melihat datangnya dua senjata ilahi penguasa Raja Iblis, tidak ada getaran di dalam hati mereka, karena mereka sudah mati rasa. Kedua makhluk kecil dari dunia luar ini hanyalah dua sosok yang ajaib. Sekarang setelah sepuluh Raja Iblis Agung, Ratu Api telah mati, dan Ratu Salju serta kelima orang lainnya memiliki kesan yang baik terhadap kita, hanya Teta Wang yang tersisa. Qin Tua, apa rencanamu untuk menghadapi mereka selanjutnya? Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi tercela dan bertanya. Saya belum memikirkannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa kita tidak terus meledakkan tungku itu? Si gila tersenyum. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Metode ini jelas tidak dapat digunakan lagi. Lagi pula, mereka tidak bodoh. Lagi pula, Ratu Saljudan yang lainnya telah berulang kali mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat melakukannya lagi dan lagi, tetapi tidak berulang-ulang dan berulang-ulang. Lagi pula, kalau aku hanya memberi mereka pil, aku tidak akan mau melakukannya. Si gila mendengus dingin. Metode tungku pil sudah pasti tidak bisa digunakan lagi. Namun, saya tidak mengatakan bahwa saya harus memurnikan pil untuk mereka sekarang. Qin Fei Yang tersenyum mengejek. Tidak akan terlambat untuk memberi mereka pil sebelum meninggalkan perbendaharaan ilahi lonceng surga. Ketika si gila mendengar ini, seringai muncul di wajahnya, tetapi tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keseberang kerumunan, melihat ke suatu tempat di pegunungan di luar kota. Ada apa? Qin Fei Yang curiga. Lihat, apa yang dilakukannya di sana secara diam-diam. Si orang gila merasa bingung. Qin Fei Yang menoleh dengan bingung. Dia melihat kerangka ungu emas berjongkok di sebuah bukit kecil di kejauhan. Penampilannya yang meringkuk agak lucu. Hanya itu. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya hanya mencarinya. Inilah kerangka berwarna ungu emas yang datang kepadanya kemarin untuk memurnikan pil pemecah penghalang mayat hidup. Kemarilah. Si gila berteriak pada kerangka berwarna ungu emas. Mendengar ini, kerangka ungu emas itu melirik Chaos Royal City dan berlari dengan hati-hati. Lihatlah betapa gugupnya kamu. Tidak ada seorang pun yang ingin membunuhmu. Apa yang kamu takutkan? Si gila terdiam. Aku takut pada Raja Iblis itu. Kerangka ungu emas itu tertawa datar dan bertanya, apakah kau yakin Raja Iblis itu tidak akan menyerang kita lagi? Bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi dengan keberanianmu, bagaimana kau berevolusi menjadi kerangka ungu emas? Tidakkah kamu melihatnya? Bahkan senjata ilahi berdaulat milik Raja Iblis ada di sini untuk membantumu mengatasi kesengsaraan. Bagaimana mungkin mereka bisa melukaimu? Orang gila itu terdiam. Hah! Kerangka berwarna ungu emas itu tersenyum canggung. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap pedang Phoenix S. dan senjata ilahi berdaulat lainnya. Kebetulan saja dia telah membantu salah satu roh mati untuk berhasil melewati kesengsaraan. Oleh karena itu, dia melihat barisan roh mati yang menunggu untuk melewati kesengsaraan dan tersenyum. Maaf, saya yang memotong barisan. Saya baik-baik saja. Para mayat hidup semuanya sangat ramah. Qin Fei yang menatap kerangka ungu emas itu dan berkata sambil tersenyum, maju. Terima kasih. Kerangka ungu emas itu tersenyum penuh terima kasih dan segera berlari ke sisi berlawanan dari pedang Phoenix S. dan senjata ilahi berdaulat lainnya. Ia mengeluarkan pil terobosan roh mayat hidup dan mulai menyerap energinya. Bukan hanya Qin Fei yang dan yang lainnya, bahkan para mayat hidup yang telah memadatkan tubuh fisik mereka juga menantikannya. Jika kerangka-kerangka ini saja dapat menggunakan pil penghancur penghalang mayat hidup untuk membuang tubuh mayat hidup mereka, maka masa depan harta karun ilahi lonceng surga pasti akan mengalami perubahan yang luar biasa. Hanya dalam waktu singkat. Kerangka berwarna ungu emas itu menyerap seluruh energi dari pil pemecah penghalang mayat hidup. Kerangka itu tidak memiliki tubuh yang terbuat dari daging dan darah, jadi perubahan dalam tubuhnya semakin jelas terlihat. Semua orang yang hadir dapat melihat dengan jelas bahwa energi mayat hidup di tulang kerangka ungu emas itu dengan cepat dimurnikan oleh energi pil pemecah penghalang mayat hidup. Namun, ini tidak membuktikan apapun. Karena fungsi dari pil pemecah rintangan mayat hidup itu sendiri adalah untuk memurnikan energi mayat hidup. Hal yang paling penting adalah semuanya bergantung pada perubahan setelah kerangka ungu emas itu melampaui kesengsaraan. Ledakan. Tidak lama setelah itu, awan kesengsaraan bergulir, dan kesengsaraan surgawi pun turun. Baru ketika dia melewati kesengsaraan, dia menyadari betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi itu. Kerangka ungu emas itu langsung bergetar. Bagaimana dia bisa berhasil melewati kesengsaraan itu? Jangan panik. Kami di sini. Sang Phoenix S. berteriak. Melihat ke sepuluh senjata ilahi berdaulat, kerangka ungu emas itu menghela napas lega. Proses melampaui kesengsaraan berjalan lancar. 99 kesengsaraan surgawi semuanya diblokir oleh sepuluh senjata ilahi berdaulat. Cahaya keemasan yang membawa keberuntungan turun dan menenggelamkan kerangka berwarna ungu emas itu. Qin Fei Yang dan yang lainnya memperhatikan dengan saksama perubahan pada kerangka ungu emas itu, hanya untuk melihat bahwa di bawah cahaya keberuntungan kemasan, tulang-tulang kerangka ungu emas itu juga hancur sedikit demi sedikit. Prosesnya sangat lambat. Dan kerangka ungu emas itu tidak mengeluarkan suara kesakitan selama proses berlangsung, seolah-olah telah tertidur nyenyak. Pada saat terakhir, kerangka ungu emas itu lenyap seluruhnya, hanya menyisakan dua kelompok jiwa mayat hidup di rongga matanya. Kedua jiwa yang tak mati ini, bagaikan dua gugusan api, saling mendekati sambil dimurnikan oleh cahaya kemasan yang membawa keberuntungan. Karena jiwa mayat hidup itu sendiri secara bertahap terkondensasi dari energi mayat hidup, maka energi mayat hidup yang terkandung di dalamnya lebih kuat daripada energi mayat hidup yang terkandung dalam tulang dan daging. Lebih dari sepuluh napas kemudian. Ketika energi mayat hidup dari dua jiwa mayat hidup itu sepenuhnya dimurnikan oleh cahaya emas keberuntungan, mereka bertemu dan bergabung satu sama lain. Pada saat itu, jiwa ilahi yang lengkap muncul. Kemudian, perubahan yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya muncul. Tulang-tulang kerangka ungu emas itu mulai dibentuk ulang sedikit demi sedikit. Ketika seluruh kerangka itu dibentuk ulang, seluruh tubuh memancarkan cahaya ilahi ungu emas yang menyelaukan. Setiap tulang ilahi bagaikan batu giyok yang berharga, tanpa cacat sedikit pun. Itu juga pada saat ini. Awan keberuntungan di langit pun menghilang, dan cahaya keberuntungan yang menenggelamkan kerangka ungu emas pun menyatu ke dalam tulang-tulang kerangka ungu emas bagaikan air pasang. Itu saja. Orang gila itu tertegun. Hanya kerangkanya saja yang diubah, tetapi tidak daging dan darahnya. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah ini dianggap kegagalan? Tidak. Jika seseorang mengamati dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa saat ini, tidak ada energi mayat hidup pada kerangka ungu emas itu. Kecuali kenyataan bahwa ia masih berupa kerangka, tidak ada ciri-ciri lain dari mayat hidup. Saudara Qin, saya. Kerangka ungu emas itu juga sedikit panik. Ia telah melampaui kesengsaraan, mengapa ia tidak menciptakan tubuh dari daging dan darah. Datang. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Kerangka ungu emas itu dengan cepat mendarat di hadapan Qin Fei yang dan orang gila. Para mayat hidup yang telah mengantri untuk melampaui kesengsaraan juga mulai melampaui kesengsaraan itu dengan tertib. Di samping tembok kota, Qin Fei yang melepaskan akal sehatnya, menyelimuti kerangka berwarna ungu emas itu. Dia menemukan bahwa memang tidak ada energi mayat hidup pada kerangka ungu emas itu. Kalau bukan karena kerangka berwarna ungu emas ini, tak seorang pun akan tahu kalau itu adalah mayat hidup. Namun, bagaimanapun, ia tidak menciptakan tubuh dari daging dan darah. Apakah ini keberhasilan atau kegagalan? Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei yang menemukan bahwa jiwa kerangka ungu emas itu mengambang di tengah tengkorak, tempat lautan kesadaran berada. Meskipun tidak memiliki tubuh daging dan darah, dan meskipun dia tidak dapat melihat lautan kesadaran sekarang, jiwanya telah kembali ke tempat di mana lautan kesadaran berada. Apakah itu berarti kerangka ungu emas itu setengah berhasil? Sedangkan untuk separuhnya lagi, selama kerangka ungu emas itu menguasai ilmu pengetahuan paling mendalam, ia secara alami dapat memadatkan tubuh daging dan darah dan menjadi manusia sejati. Dan di rongga mata kerangka emas ungu itu, meskipun tidak ada jiwa yang mati, ada dua cahaya ilahi emas ungu, persis seperti dua mata. Bisa dikatakan bahwa Sekarang, kecuali fakta bahwa ia tidak memiliki tubuh dari daging dan darah, kerangka berwarna ungu emas itu sudah merupakan manusia sungguhan. Melihat kerangka ungu emas yang semakin gelisah, Qin Fei Yang menghiburnya, jangan khawatir, kita perlu memverifikasi situasi yang tidak diketahui ini secara perlahan. Tetapi, kerangka ungu emas itu ingin mengatakan sesuatu lagi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Saya tahu kamu takut gagal, tetapi dari situasimu saat ini, kamu pada dasarnya berkembang ke arah yang baik. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kerangka ungu emas itu mengangguk. Qin Fei Yang bertanya, Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, apakah kamu sudah memahami inti hukum sekarang? Tidak. Kerangka ungu emas itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Namun di masa lalu, aku telah mengintegrasikan intisari hukum guntur, dan aku hampir memahaminya. Hampir. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum saya dapat memahami hukum guntur yang paling dalam. Sejujurnya, aku seharusnya tidak datang kepadamu dengan terburu-buru. Jika aku menunggu hingga aku memahami hukum guntur yang paling dalam dan memadatkan tubuh daging dan darah, situasi ini tidak akan terjadi sama sekali. Kerangka ungu emas itu juga sedikit menyesal. Lihatlah dirimu, kamu mulai gelisah lagi. Jangan panik. Aku akan berdiskusi dengan Chaos Royal City dan melihat apakah aku bisa mengizinkanmu memasuki kota itu. Di kastilku, ada masa lima ribu tahun. Selama kamu memasuki kastil untuk latihan tertutup, kamu secara alami akan memahami hal yang paling mendalam dengan lebih cepat. Qin Fei Yang tersenyum. Benar-benar. Kerangka ungu emas itu terkejut. Dalam. Tetapi ini harus disetujui oleh Chaos Royal City sebelum kau bisa memasuki istana. Qin Fei Yang mengangguk. Cepat tanyakan. Kerangka ungu emas itu sedikit tidak sabar. Bagi makhluk hidup yang tidak mati seperti itu yang belum memahami hal yang paling dalam, susunan waktu lima ribu tahun dalam sehari juga merupakan kesempatan langka. Qin Fei Yang berbalik dan melirik kota kerajaan kekacauan. Hanya sekali ini. Namun sebelum Qin Fei Yang sempat berbicara, suara kota kerajaan kekacauan terdengar dalam benaknya. Terima kasih, senior. Qin Fei Yang terkejut dan segera mengucapkan terima kasih. Menoleh ke arah Chaos Royal City, dia tersenyum dan berkata, Masuklah. Kota Chaos Royal sudah setuju. Kerangka ungu emas itu terkejut. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Mengapa saya tidak mendengarnya? Kerangka berwarna ungu emas itu mencurigakan. Masuk saja saat aku memintamu. Kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Wajah orang gila itu hitam. Oke oke oke. Kerangka ungu emas itu mengangguk berulang kali dan dengan hati-hati melangkah di tembok kota. Melihat pemandangan ini, para mayat hidup yang antri di luar kota tak kuasa menahan rasa iri. Kota kerajaan kekacauan telah ada selama bertahun-tahun, tetapi selain kelompok Qin Fei Yang dan berbagai raja iblis, Kerangka ungu emas adalah mayat hidup pertama yang melangkah ke kota kerajaan kekacauan. Bagi mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit, merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat melangkah masuk ke kota kerajaan kekacauan. Setelah menginjak tembok kota, kerangka ungu emas itu melihat bahwa Chaos Royal City tidak menegurnya, jadi dia menghela nafas panjang lega. Kemudian, dia menjadi bersemangat. Ia benar-benar tidak menyangka akan mampu melangkah ke dalam Chaos Royal City di masa hidupnya. Meski hanya berdiri di tembok kota dan tidak benar-benar memasuki kota, tetap saja itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh mayat hidup lainnya. Ketika ia memahami hal yang paling dalam, ia benar-benar dapat menyingkirkan tubuh mayatnya. Di masa depan, ia juga dapat memamerkan di depan anak-anaknya bahwa ia telah memasuki Chaos Royal City. Ada ruang kultivasi di dalam. Kamu bisa memilih salah satunya. Semoga beruntung. Qin Fei yang menatap kerangka ungu emas itu dengan penuh semangat. Terima kasih. Kerangka ungu emas itu sangat bersyukur dan segera memasuki kastil kuno. Ia diam-diam bersumpah bahwa ia harus menghargai kesempatan langkah ini. Terima kasih.